Bocah Sakti Jilid 6. Si Bocah menurut. Yang luka parah ternyata Cialiang dari Kian Sanjilo, tulang sambungan pundak sebelah kiri remuk di cengkeram Giamong Puyeteng. Cian Kiai Seng Engko tidak seberapa berat kena tendangan Likwi sedang Pangcu dan lima anak buahnya dari Ceng Jipang hanya luka-luka ringan. Mungkin karena takut, mereka tidak berani meju lagi dan pura-pura merintih kesakitan ketika mereka dirobohkan. Sementara Loin memberi pertolongan kepada mereka yang terluka, Wee yang di lain pihak sudah nyerocos menuturkan bagaimana Loin menempur tiga jago jahat dari sucoan dan merobohkannya satu persatu. Lik Wang Wee ketika Loin datang, ia sudah jatuh pingsan, tidak menonton pertempuran ramai itu. Maka sambil langguk-anggukan kepala, Diamdam Lik Wang Wee merasa sangat kagum akan kepandaian Liin yang sakti. Hek Bin Sintong Kedengaran ia menggumam setelah mendengar habis si nona bercerita. Ini adalah cetusan perkataan yang tanpa terasa dari bibirnya Li Wang Wee seperti juga kejadian dengan Ho Pangcu dari Ceng Jipang, tempoh hari. Julukan bagilah ini ala Hek Bin Sintong atau si bocah sakti berwajah hitam, sejak membuat kucar kacir sucoan samset telah menjadi populer di kalangan Kangou. Nama Hek Bin Sintong untuk Loin dengan serentak telah menjadi terkenal. Seraya mengurut-urut jenggotnya, Li Wang Wee menarik napastat kala Bwee Hei yang habis menutur. Parasnya kelihatan sangat berduka, hingga Bwee Hei yang jadi kaget. Ayah, kau kenapa tanya seng gadis penuh khawatir? Aku menyesal anak indatang terlambat. Kalau tidak, tentu para pamanmu tidak sampai mengalami malapetaka seperti sekarang ini, jawab seng ayah lesu. Aku juga tidak tahu kemana anak nakal itu sudah pergi. Coba aku nanti tanya padanya, kata Bwee Hei yang seraya bertindak menghampiri si bocah yang sedang repot. Kiranya Loin tidak boleh disalahkan. Sebab ia tidak tahu kalau pada malam ini bakal kedatangan sucoan samset. Ia permisi pada Bwee Hei yang untuk jalan-jalan keluar lantaran ada urusan. Sendiri, si bocah masih penasaran pada orang yang menggasak miliknya berupa bungkusan kecil. Wang ia tidak buat pikiran. Yang ia sayangi obat-obatan yang ia bawa ada dalam bungkusan itu. Maksudnya ia keluar jalan-jalan, siapa tahu ia dapat pergoki orang yang menyikat barang miliknya itu. Dari siang ia kelayapan tanpa tujuan sampai pada saat cuaca remang-remang dia lihat ada seorang yang kebetulan kesamprokan dengannya seperti ketakutan dan menjauhkan diri. Orang yang potongannya kurus kecil tapi gesit. Romannya seperti kunyuk, ketawanya tidak enak dilihat. Loin lantas curiga, mungkin orang ini yang sudah ambil buntelan kecilnya. Ia pura-pura tidak memperhatikan tapi diam-diam ia pasang metu kemana perginya orang itu. Loin harus melewati beberapa lapangan dan tikungan untuk menguntit orang yang mencurigakan itu. Waktu sampai pada satu jalan yang menikung ke belakang sebuah kuil kecil, Loin kehilangan jejak orang yang dikuntitnya. Ia merasa heran. Bagaimana orang itu bisa lolos dari kuntitannya? Pikirnya, tidak bisa salah. Orang itu tentu masuk ke dalam kuil di situ. Dasar anak bernyali besar, tanpa pikir dirinya bisa terjebak, Loin sudah masuk dalam kuil itu. Di dalam ia disambut oleh Hoshio, pendeta, muda dari kira-kira berusia 18 tahun dan menanyakan pada Loin, Saudara kecil, ada urusan apa kau datang kemari? Aku hendak sembah yang, suhu, sahutnya singkat, sedang. Matanya berkilat memperhatikan sekitarnya. Ia mengharap kalau-kalau dapat melihat orang yang dikuntitnya. Omongnya mau sembah yang tapi Loin tidak maju ke tempat pemujaan, sebaliknya ia jalan sana-sini melongok-longok mencari orang yang dicurigai. Saudara kecil, kau cari apa? Tanya si Hoshio mesem, rupanya sudah tahu apa yang diinginkan oleh si bocah. Tidak, aku mau mencari orang. Apa suhu dapat lihat ada orang kurus kecil masuk ke sini? Barusan Loin balik menanya. Bukankah Saudara kecil hendak sembah yang menanya lagi si Hoshio? Sembah yang belakangan kalau aku sudah ketemu orang itu, sahutnya, nyengir. Saudara kecil, tempat di sini tidak boleh dipakai main-main kata si Hoshio. Aku omong benar, bagaimana kau katakan main-main? Tadi bilangnya mau sembah yang, sekarang mau cari orang. Apa itu bukannya main-main? Kau keluarkan dulu orang itu, aku nanti sembah yang... Si Hoshio jadi kurang senang, matanya mendelik. Ia angkat tangannya, menunjuk ke pintu sambil katanya, keluar, lekas keluar. Kau suruh aku keluar, mudah saja. Asalkah sudah keluarkan orang yang sembunyi dalam kubilmu di sini? Panas hatinya si Hoshio. Si bocah diusir, bukannya menurut malah menantang. Aku Tong Seng, murid keempat dari Cheng Bian Hoshio. Belum pernah menemui tamu macam kau yang tidak tahu adat. Tanda seru teriaknya sambil tepuk-tepuk dada. Baru murid keempat, biar kau murid nomor wahid juga aku tidak takut. Asal kau masih membandel tidak mau keluarkan orang yang ku cari sahut lain. Meluap amarahnya Tong Seng Hoshio. Kau kira di sini biasa sembunyikan maling bentaknya berbareng tangannya melayang hendak menyekik batang leher lain. Hehehe, kau mau berkelahi kata lain, tangan si Hoshio yang melayang dapat ditangkapnya. Sekali sentak tubuh Tong Seng Hoshio terjerunuk ke depan, jidatnya membentur meja tepukung hingga kontan tambah daging. Rampok. Rampok teriaknya seraya pegangi jidatnya yang kesakitan. Loin tenang-tenang saja meskipun dari berbagai jurusan pada bermunculan kawanan kepala gundul dengan masing-masing membawa gegaman pentungan kayu besar. Si bocah hitung kira-kira ada 15 orang yang muncul berbareng mendengar. Teriakannya Tong Seng Hoshio tapi di antaranya tidak kelihatan orang yang dicari. Satu Hoshio yang usianya lebih tua dari Tong Seng tampak maju mendekat Loin. Dengan mengisya membentak, anak kecil, kau mau merampok di sini? Buat apa aku merampok kulilmu yang tidak ada harganya, sahut Loin. Aku hanya mau minta orang yang kucari, kau keluarkan. Siapa yang kau cari tanya si Hoshio? Hehehe, kau juga mau main putar-putar kata Loin tidak senang. Nih, main putar-putar bentak si Hoshio seraya pentungnya melayang mau mengeperuk kepala Loin. Bagus kata Loin, berbareng ia berkelit nyamping. Ketika pentungan lewat, kakinya maju, tangan kanannya dengan satu jari telunjuk menotok lengan si Hoshio jagoan yang menjerit seketika dan roboh terkulai. Semuanya menyerbu Loin. Sesosok tubuh menjadi sasaran pentungan ramai-ramai hingga yang dijadikan sasaran menjadi berkuing-kuing seperti babi dipotong. Kiranya orang yang dihujani pentungan bukannya Loin sebab si bocah sudah lenyap tanpa setahu mereka. Mereka celingokan mencari seraya minta maaf pada si Hoshio yang menjadi sasaran pentungan tadi. Siapa? Ternyata ada Hang Seng, murid kepala dari Cheng Bian Hoshio dalam kuil itu. Kemana itu anak anjing teriak Hang Seng penuh kegusaran. Ia dapat bergerak bebas pula dari totokan Loin sebab si bocah hanya menotok main-main saja. Mendengar ribut-ribut, Cheng Bian Hoshio keluar dari kamar semedinya. Murid-muridnya repot melapor tentang munculnya bocah berwajah hitam membuat onar dalam kuil. Ketika ditanyakan apa sebabnya, Hang Seng lapor kalau si bocah hitam itu mencari jejaknya si kurus kecil. Aku sudah katakan, kalian jangan suka campur dengan si tangan panjang ongcit sebab satu waktu ongcit akan ketemu batunya. Benar ia pandai memindahkan milik orang dengan menggunakan kesebatan tangannya, tapi itu perbuatan tidak baik. Satu waktu bila ia diterjang sia bisa susah. Nah, buktinya sekarang, bagaimana? Kuil kita menjadi kerembit-rembit oleh perbuatannya ongcit. Kawanan Hoshio itu ada komplotannya ongcit mereka suka melindungi si tangan panjang dengan menyuruh hongcit melenyapkan diri dalam kuilnya sebab tidak ada orang berani carinya kalau ia sudah berada dalam kuil itu. Orang segan kepada Cheng Bian Hoshio yang menjadi kuil tersebut. Mereka begitu perlu melindungi si tangan panjang latnaran mereka sering mendapat bagian dari penghasilan yang diperoleh ongcit mendengar kata-kata gurunya, hongseng membela kawannya. Ia berkata, suhu, ongcit banyak membantu kuil kita. Apa suhu hendak pungkir kedarmawanannya? Orang sudah hinakan kuil kita, bukannya suhu mencari tahu siapa. Orangnya, sebaliknya suhu marahi kita dan sesalkan bergaul dengan ongcit. Cheng Bian Hoshio juga bukannya pendepa suci. Maka ketika mendengar jawaban seng murid kepala, seketika itu menjadi gusar. Mari kita cari anak hitam itu katanya seraya ajak anak muridnya untuk memeriksa seluruh kuil. Tapi loin tidak diketemukan, entah kemana bocah itu larinya. Ketika hongseng membuka sebuah kamar yang biasa dipakai untuk mengumpat oleh ongcit, kaget bukan main si murid kepala dari Cheng Bian Hoshio. Dalam kamar itu tampak ongcit, dua daun kupingnya hilang, empat jari tangan kanannya sudah kuntung dan kuntungannya jatuh di lantai. Dari tangan dan kedua belah telinganya tampak berlumuran darah, bekas bekerjanya pisau tajam yang menggeletak tidak jauh dari si tangan panjang. Malah pisau itu pun miliknya ongcit si copet lihat dalam keadaan tidak bergerak karena kena ditotok. Terpaksa hongseng lapor pada gurunya untuk sekalian minta bantuan supaya membuka totokan. Cheng Bian Hoshio sudah lantas datang ke kamarnya ongcit ya geleng-geleng kepala nampak nasib yang dialami si tangan lihai. Cepat dia bekerja untuk membuka totokan tapi sana-sini ditepuk tubuhnya si copet lihai oleh si kepala kuil untuk membebaskan totokan tetap tak berhasil. Hongseng heran. Cheng Bian Hoshio malah lebih heran dan terkejut karena sebagai orang kangung kawakan ia tidak bisa membuka totokan orang. Bagaimana ia berusaha ternyata tidak peroleh hasilnya malah hongcit tiap sebentar berjengit kesakitan dan matanya mengucurkan air. Ia menangis dan matanya saja yang mencilak-cilak seolah-olah memohon supaya percobaan Cheng Bian Hoshio jangan diteruskan karena ia merasakan suatu siksaan ditepuk sana-sini. Ini bagian anggautannya untuk mencari tempat membuka totokan. Cheng Bian Hoshio yang sudah banyak pengalaman dapat memahami keadaan si tangan panjang. Maka ia hentikan percobaannya. Ia berkata, biasanya totokan macam ini tidak sembarang orang bisa buka, berjalan dua jam lamanya dan si korban akhirnya bebas dengan sendirinya. Maka tunggu saja dua jam lagi, lihat bagaimana jadinya, Cheng Bian Hoshio berkata serai yang ngeloyor keluar dari kamar. Tinggal Hang Seng dan kawan-kawannya pada menemani ongcit sambil menanti Seng waktu lewat dua jam sebagaimana dikatakan oleh suhunya. Selama menemani, diam-diam mereka ketakutan kalau-kalau si bocah wajah hitam itu datang lagi menotok mereka dan menyiksa sebagaimana yang dialami si tangan panjang ongcit. Syukur-syukur si bocah tidak datang lagi dan mereka kegirangan. Ketika sudah lewat dua jam, benar saja totokan pada ongcit terbuka dengan sendirinya. Kini baru terdengar rintihan si tangan panjang yang kesakitan karena sepasang daun telinga dan empat jari di tangan kanannya dihilangkan orang dengan paksa. Hang Seng sudah memberi obat pil bikinan Cheng Bian Hoshio untuk menahan rasa sakit dan obat bubuk untuk diborahkan pada bagian-bagian anggota yang terluka maka ongcit tidak sampai menderita kesakitan terus-menerus. Menurut penuturan ongcit, ketika ia kesomplokan dengan loin, ia lihat matanya loin berkilat tajam menotok di jantungnya hingga berdebaran. Maka ia jadi ketakutan sebab menurut penuturan jago-jago persilatan kalau orang punya metode demikian berwibawa mempunyai lewakang, tenaga dalam, yang dasyat. Tadinya ia tidak takut tilauin ketika dalam rumah makan ia sambar bungkusan kecilnya yang saat itu si bocah tengah bicara dengan seorang pelayan, berdiri membelakangi bungkusannya. Tapi tadi, ketika ia kesomplokan dan pandangannya kebentrok dengan mata loin yang berkilat menusuk jantung, membuat ia jadi ketakutan. Sebagai copet yang liai, ia tahu dirinya dikuntit loin. Maka pikirnya, jalan yang selamat adalah masuk ke dalam kuil Tian Ongbyo di mana ia banyak kawan yang dapat membantu melindungi dirinya. Setelah kasak kusuk dengan tongseng lalu ia masuk ke kamar biasa ia mengumpat tapi tidak urung ia dapat diketemukan oleh si bocah muka hitam. Tak kala mana ia sudah berlaku nekat dengan pisaunya yang tajam luar biasa, ia menerjang loin. He he, mau melawan si bocah berkata berbarengong citrasakan adi tangannya yang memegang pisau kena disentil, kesemutan lemas, pisaunya dengan sendirinya jatuh ke lantai. Ia coba menerobos keluar tapi satu tendangan mengenai. Pahanya membuat ia jatuh melongsor. Cepat ia bangun lagi tapi bukan untuk kelari, sebaliknya ia lantas jatuhkan diri berlutut di depan loin untuk minta ampun. Asal kau kembalikan barangku, aku nanti kasih kelonggaran, kata loin. Ada, oh, ada. Aku tidak ganggu sedikitpun barang si yaoya, sahut ong cit setelah berkata, ong cit bangun dari berlututnya dan jalan menghampiri satu lemari kecil di mana ia keluarkan miliknya loin. Inilah barang si yaoya, katanya seraya menyerahkan pada loin. Loin menyambuti lalu periksa isinya, ternyata benar saja tidak diganggu. Wang yang jumlahnya tidak seberapa dan botol obat-obatan yang si copet tidak tahu obat apa membuat ong cit tidak bernafsu untuk mengganggunya. Makanya juga ia lantas simpan saja di dalam lemari kecil, spesial untuk menyimpan barang-barang rongsokan, tidak berharga, dari hasil kerja tangan panjangnya. Bagus, kata loin setelah memeriksa isi bungkusah kecilnya. Nasibmu masih baik. Coba kau bikin hilang barangku. Sebagai gantinya aku bikin hancur batok kepalamu. Nah, ini kau lihat berbareng tangan loin diulur mengambil sebuah patung kecil di atas meja tidak jauh dari situ. Patung itu dikepaloin sejenak lalu setelah kepalanya dibuka, ia perlihatkan. Pada ong cit matanya ong cit terbelalak ketakutan, badannya menggigil seperti disambar penyakit malaria layaknya. Kembali ia tekuk lututnya dan minta-minta ampun. Ampun, siawe ya, ampunilah selembar jiwaku. Ia, meratap. Kiranya patung itu, meskipun kecil terbuat dari logam murni yang kuat. Ditaruh dalam kamar itu, merupakan teppekongnya ong cit dalam pekerjaan jahatnya. Patung yang sekeras itu ternyata dalam genggamannya loin telah berubah menjadi tepung terigu. Sudah tentu saja ong cit menjadi ketakutan menyaksikan demikian dasyatnya tenaga dalam si bocah wajah hitam. Setelah meniup berhamburan patung yang berubah menjadi tepung itu dari tangannya, loin berkata pada ong cit, kau jahat, suka bikin susah orang tapi tidak sejahat orang yang membunuh sesamanya. Maka aku kasih kelonggaran hukuman. Sekarang kau ambil pisau ini dan iris kedua daun telingamu. Ong cit gemetaran tubuhnya. Matanya memandang loin seperti yang mohon dikasihani tapi loin belagak pilon, malah katanya, lekas kerjakan. Si tangan panjang tidak bisa berbuat apa-apa. Ia ambil pisaunya sendiri yang tadi jatuh di lantai, sambil kuatkan hati, ia mengiris dua daun telinganya satu demi satu. Darah mengetel jatuh dari telingan yang sudah kehilangan daunnya. Melihat itu, hatinya ong cit terkesiap dan ia jatuh pingsan. Kapan ia siuman kembali, ia dapatkan dirinya tak dapat bergerak. Empat jari di tangan kanannya sudah berserakan di lantai bersama dua daun kupinya. Mulutnya tak dapat bersuara untuk minta tolong karena urat gagunya sudah kena ditotok loin. Maka terpaksa ia menantikan orang datang membuka kamarnya saja. Mendengar penuturan ong cit, semua orang menjadi gentar terhadap si bocah wajah hitam. Mereka mengharap loin tidak mengulangi kedatangannya ke kuil mereka. Demikianlah, loin sambil bersiul-siul kegirangan mendapat pulang barangnya yang tak ternilai harganya. Ia berjalan pulang ke rumah liuang wei. Justru tak kala itu kian senjilau dan jago-jago dari ceng jipang sudah direbohkan oleh sucoan samset. Si botoh buwee yang tengah dipermainkan oleh likuwi. Pelayan yang melihat si bocah pulang lantas memberikan laporannya. Kaget loin. Cepat ia lari ke taman bunga, di mana ia lihat encihi yang sedang peluki tubuhnya liuang wei yang dalam keadaan kehabisan tenaga. Kapan ia lihat likuwi hendak menganggu wei yang mengulur tangan hendak memegang si nona, lantas ia berteriak, tahan, tahan, aku datang dari kejauhan, sementara. Tubuhnya melesat seperti meluncurnya roket yang barusan dilepaskan, bagaimana si bocah bergerak tau-tau sudah muncul di hadapan mereka. Tidak mudah untuk memberi pertolongan kepada mereka yang menjadi korban keganasan sucoan samset, apalagi cial yang yang remuk sambungan tulang pundaknya di cengkeram giamong puyeteng. Untung, dengan secara kebetulan, loin sudah dapat kembali obat mustajabnya sehingga dapat menolong mereka dengan tidak usah ke sana-sini mencari obat. Obat buatan loin, yang mewariskan kepandaian liuksin sememang manjur sekali. Maka dalam tempo pendek korban-korban yang terluka karena keganasan sucoan samset sudah dapat bergerak pula. Hal mana membuat liuang wei jadi sangat kegirangan. Segera ia suruh guei yang supaya pelayan-pelayannya menyiapkan satu meja perjamuan untuk memberi selamat pada mereka, yang membantu dirinya dengan tidak sampai mengorbankan jiwanya. Dengan dipimpin oleh liuang wei dan pangcu dari Cheng Jipang, di lain saat para tamu sudah kelihatan pada memasuki rumahnya liuang wei. Mereka diantar ke sebuah ruangan makan yang lebar luas dan diperaboti indah lengkap. Mereka kelihatan amat senang dapat memasuki ruangan yang mencocoki seleranya sehingga mereka pada melupakan apa yang sudah terjadi barusan dan rasa sakitnya kena dihajar oleh sucoan samset. Sementara, loin tidak mau turut dengan mereka. Ia hanya menyusul Wee Hyang yang pergi dari situ untuk menyampaikan perintah liuang wei kepada para pelayan yang bertugas menyiapkan barang hidangan. Kenapa kau ikuti aku tanya Wee Hyang? Bukannya berkumpul dengan para paman. Siapa tahu mereka mau dengar ceritamu yang lucu-lucu. Hihihi. Aku tidak kerasan berkumpul dengan orang tua. Maka aku menyusul Enci kemari, sahut si bocah. Apa tidak boleh? Bukannya tidak boleh, cumanya tidak pantas begitu saja meninggalkan mereka. Tidak pantas dalam pandangan mereka, tidak jadi soal. Asal pantas dalam pandangan Enci Hyang, aku sudah puas. Kata-kata loin mengingatkan Wee Hyang pada kejadian, Ia menciumi pipinya si bocah yang maksudnya mau gigit hancur dagingnya, tahu-tahu si bocah berbalik memeluki tubuhnya. Ingat ke situ, wajah si nona menjadi merah dan berkata, Tidak pantas kelakuanmu barusan terhadap Enci-mu. Malu ditonton banyak orang. Enci yang mulai, bagaimana bisa salahkan aku? Hah? Aku mulai apa? Si gadis cepat menanya, kaget ia dituduh yang mulai. Mencium pipiku, apakah itu bukan mulai dulu? Maka lantas saja kalau aku main-main memeluk tubuh Enci, bukan? Hehehe. Tanda petik. Wee Hyang pucat wajahnya lalu merah karena jengah. Pikirnya, kurang ajar bocah hitam ini. Tapinya memang alasannya tepat juga. Ia jadi membisu. Kemudian, ia gerakan kakinya lebih cepat meninggalkan Loin dengan tidak berkata-kata seperti yang sedang mendongkol. Sebelum ia bertindak jauh, tiba-tiba kupinya mendengar Loin berkata, Baik, kau marah. Aku pun akan pergi dari sini. Terkejut si nona. Cepat ia balik tubuhnya dan lekas menghampiri Loin. Sambil pegang tangan si bocah, dituntun, ia berkata, Adik kecil, kau gampang ngembak ya? Mari ikutan cimu. Loin ketawa nyengir, sebaliknya si nona gondok. Cuma ia tidak berani berlaku kasar lagi pada si bocah, takut Loin benar-benar pergi dari rumahnya. Kalau Loin berlalu gara-gara ia, wee Hyang, pasti ia akan didamperat oleh ayahnya. Juga, andai kata di antara sucoan samset ada yang balik lagi, siapa yang berani melayaninya. Dalam bahaya, keluarga Liu, bagaimana dapat membiarkan si bocah pergi begitu saja? Oleh sebab itu, maka wee Hyang sudah robah sikapnya yang mendongkol menjadi ramah seperti biasanya hingga Loin senang hatinya. Demikian, tidak lama perjamuan sudah disiapkan. Loin ada bersama-sama wee Hyang di ruangan belakang lagi ngomong-ngomong. Tiba-tiba muncul satu pelayan, berkata pada wee Hyang, si Ocia, loya suruh aku undang adik kecil turut serta dalam perjamuan. Nah, kau dapat kehormatan. Lekas pergi turut makan ke sana. Makanannya enak-enak, tentu kau dapat makan banyak, berkata wee Hyang pada Loin, menggodai si bocah. Berengsek Loin menggerutuh hingga wee Hyang menjadi haran. Apanya yang berengsek? Adik kecil si Nona lantas menanya. Loin tidak menjawab perkataan wee Hyang, sebaliknya ia berkata pada si pelayan, Kau katakan pada loya, aku tidak bisa ke sana, lagi tidak enak badan. Hihihi, wee Hyang tertawa ngikik, sambil tekap mulutnya. Orangnya segar-bugar dikatakan tidak enak badan. Kalau tidak enak badan iut, biasanya rebah di pembaringan. Ah, adik kecil, kau kenapa sih permainkan orang tua? Loin ketawa nyengir. Kepalanya digeleng-gelengkan. Aku tidak mau ke sana, kalau tidak bersama enci, ia berkata kemudian. Wee Hyang melengap. Kenapa mesti sama-sama encimu ke sana, ia menanya. Kalau bersama enci, aku jadi punya teman ngobrol, sahut si bocah. Wee Hyang memandang PAA pelayannya yang saat itu tengah tersenyum-senyum melihat lagak lagunya dan kata-katanya si bocah yang serba lucu. Kau katakan pada loya apa yang dikatakan adik kecil barusan, Wee Hyang berkata pada si pelayan yang sedang menanti keputusan. Pelayan itu lantas berlalu. Tak lama lagi ia kembali, katanya, loya minta adik kecil ke sana bersama-sama syocia. Nah, ini baru betul kata Loin Seraya bertepuk tangan ke girangan. Wee Hyang jebirkan bibirnya yang mungil pada Loin Yang. Kontan disambut dengan jebiran pula hingga si pelayan yang menyaksikan adegan itu tidak tahan untuk tidak ketawa cekikikan. Wee Hyang tidak marah sebab ia tahu, memang kelakuan mereka waktu itu dapat mengitik urat ketawa. Sinona tak usah tukar pakaian lagi karena ia sekarang sudah berdandan rapih. Tadi, setelah ia pesan tukang masak untuk menyiapkan hidangan, ia sudah masuk ke kamarnya untuk menukar pakaian yang kotor dan awut-awutan. Rambutnya pun sudah rapih dibereskan oleh dua pelayannya Lingling dan Lanlan. Waktu ia menemui Loin pula, kecantikannya membuat kagum si bocah berbareng bau harum menusuk ke lubang hidungnya. Entah minyak wangi apa yang dipakai Wee Hyang. Yang terang si bocah setelah menghirum bau harum itu merasakan dadanya lega dan segar. Hebat Enciku ini, ia berkata dalam hati kecilnya. Tidak berani ia mengatakan terang-terangan, nanti Seng Enci salah paham. Coba kalau Englian yang ia hadapkan, sudah lantas mulutnya ramai memuji dan mungkin ia memeluk si darah harum sambil membisiki kata-kata pujan pada telinganya. Kalau dalam keadaan biasa, sudah tentu Li Wang Wee keberatan puterinya turut dalam perjamuan di antara orang-orang lelaki yang bukan menjadi famili dekatnya. Tapi kali ini ia terpaksa karena Loin tanpa Wee Hyang biar bagaimana juga tak akan menghadiri perjamuan itu. Loin justru orang penting di mana Kian Sanjila berkali-kali ada mengatakan keinginannya berkenalan dengan si bocah. Demikian ketika Loin dan Wee Hyang muncul, orang-orang pada bertepuk tangan. Malah Soat Yan Ang, pangcu dari Ceng Jipang berseru, hidup, jago kecil kita, beberapa kali, disambut riuh oleh anak buahnya. Kian Sanjila hanya ketawa ngekeh, kepalanya manggut-manggut. Segera perjamuan dimulai karena sekarang sudah komplit dengan hadirnya Loin. Dalam omong-omong, Cia Kiai berkata pada Loin, Siohiap, eh, anak-in. Tiga manusai dari sucoan itu sangat jahat. Kau telah memberi hukuman terlalu enteng pada mereka. Mereka jadi keenakan, malah mungkin akan menuntut balas. Kian Sanjila sudah dikisiki oleh Ang Banteng, kalau bicara dengan Loin jangan menggunakan perkataan Siohiap sebab si bocah paling suka dipanggil anak-in. Ia menyatakan penyesalannya pada Loin yang memberikan hukuman terlalu enteng pada sucoan samset yang kesohor kebuasannya. Paman-paman itu toh tidak membunuh orang, sahut Loin acuh tak acuh. Hahaha Cia Kiai tertawa. Anak-in, kau masih kecil. Belum banyak mendengar dalam kalangan kangoworang ributi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Kau tahu anak-in, mereka membunuh orang tanpa berkedip matanya. Entah sudah berapa banyak jiwa yang dikirimkan pada giam loong oleh mereka. Tapi yang terang, kalangan pekto maupun hekto pada mengutuk atas perbuatannya. Terbelalak matanya Loin. Lucu tampaknya sepasang mata. Yang bening dan berwibawa terdapat di antara wajahnya yang hitam legam. Ah, masa sampai begitu Loin menanya, heran dia. Seharusnya mereka itu dibasmi habis, menyela Cialiang. Apa dibasmi? Paman maksudkan apa dibasmi si bocah tidak mengerti. Dibasmi ialah dibunuh habis mereka itu, menegaskan Cialiang, ketawa. Mana bisa dibunuh? Aku tidak biasa membunuh. Loin ketawa nyengir. Mereka datang ke sini mau membunuh keluarga Liu, tidak satu juga yang mereka mau kasih tinggal. Kenapa kita tidak mau bunuh habis mereka? Tanya Cia Kie. Loin geleng-geleng kepala. Aku belum pernah bunuh orang, katanya lucu. Para hadirin jadi saling pandang melihat kelakuan si bocah. Weeh yang ingin menegur atas ketololan Loin tapi ia tidak berani buka mulut di hadapan banyak orang tua. Hanya matanya saja mengawasi si bocah seolah-olah menyesalkan dengan kata-kata yang diucapkan Loin. Tapi Loin tidak dapat memahami isi hatinya si Enci Hiyang. Ia tinggal tenang-tenang saja. Ang Pangcu tidak sabaran. Ia lantas berkata, Anak Jin, kalau mereka tidak dibasmi habis, dibunuh semua aku maksudkan. Mereka akan. Tanda petik. Kata-kata Ang Pangcu tidak diteruskan karena ia kaget tiba-tiba melihat satu orangnya bernama Kang Kiat muncul di antar oleh satu pelayan. Kang Kiat ada salah satu tocu dari markas cabang Cheng Jipang di sebelah barat desa Kunhiang, tempatnya Liu Wang Weeh. Belum berapa lama dibangun, masih di bawah penilikan Hoan Hyo Chu dari pusat Degakuan. Di sana selainnya Kang Tocu, masih ada tiga tocu lagi yang menjadi pemimpin cabang itu, dibantu oleh beberapa anak buahnya yang semuanya ada pandai silat. Cheng Jipang pada waktu belakangan ini mendapat kemajuan pesat, membangun cabang di beberapa tempat. Ang Banteng merasa sangat girang karena dalam pimpinannya Cheng Jipang mendapat banyak kemajuan. Melihat kedatangan Kang Kiat dengan air muka kusut dan bajunya berlepotan darah, dengan cepat Ang Banteng menaya, Kang Tocu, kelihatannya ada kabar penting untukku. Ada apa? Setelah memberi hormat dan disuruh ambil tempat duduk oleh Liu Wang Weeh, Kang Tocu lalu menyampaikan kabar duka untuk Cheng Jipang. Kang Kiat menceritakan telah kedatangan dua orang itu malam, satu bermuka kelimis bersih dan satu lagi hitam berewokan bengis. Mereka menanyakan apa di situ ada pusat dari Cheng Jipang. Kang Kiat jawab bukan, hanya cabangnya saja yang baharu dibangun belum lama. Tiba-tiba ia dengar si berewokan ketawa terbahak-bahak lalu berkata pada temannya, Jiko, Cheng Jipang Suhah menjadi alatnya Liu Win Chiang, mari kita bereskan. Leng Tong Chu yang berdiri tidak jauh dari Kang Kiat panas hatinya mendengar kata-kata si berewokan, lalu maju dan berkata, apa yang dibereskan koma tangannya berbareng melayang hendak menggaplok kepala tamu yang tidak diundang itu. Tapi si berewokan yang bukan lain likui adanya, sudah lantas berkelit. Cepat bagaikan kilat tangannya diulurkan menepuk pundaknya Leng Tong Chu yang tidak keburu mengelakannya. Hanya menjerit sekali, Leng Tong Chu sudah roboh tersungkur tidak bangun lagi. Kang Kiat melihat hal itu menjadi gusar. Ia sudah lantas mau menerjang likui tapi Ong To Chu sudah mendahului. Orang-orang Ceng Jipang beringas dan ramai-ramai mengeroyok si berewokan hitam tapi mereka diganda hanya dengan ketawa-ketawa saja, malah ketika Mo Jiao Teng Cong, si muka kelimis turun tangan, segera terdengar beberapa jeritan ngeri dan orang-orang Ceng Jipang pada roboh dihajar dua tamu tidak diundang itu. Kemudian muncul orang-orang bersenjata dipimpin oleh Ho An Hyo Chu. Barangkali lebih baik kalau rombongan bersenjata tajam ini tidak muncul sebab akibatnya sangat mengerikan. Likwi dan Teng Cong lantas merampas golok lawan dengan senjata mana mereka mengganas. Teriakan-teriakan ngeri menyayatkan hati, kepala orang pating berjatuhan bagaikan. Buah kelapa yang berjatuhan dari pohonnya. Banjir darah di situ, malah Ho An Hyo Chu pun menjadi salah satu korbannya. Kepalanya menggelinding jatuh di lantai karena ditebas oleh Likwi. Keng Kiat yang masih sempat menyelamatkan diri, sudah lantas meninggalkan mereka yang sedang ngamuk dalam markasnya, lari ke rumahnya Liu Wang Wei. Iat tahu Pang Chu-nya ada di sana untuk memberi laporan. Ang Pang Chu mendengar kejadian yang menyedihkan itu sampai tidak bisa membuka mulut, saking sangat gelusar dan jeri pada sucoan Sam Set. Ang Hyante, bagaimana baiknya ini Liu Wang Wei berkata pada Ang Banteng. Hahaha sekonyong-konyong Chia Kie ketawa. Anak In, kalau kau tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri, tentu kau mengatakan aku si kakek omong kosong. Nah, sekarang buktinya bagaimana? Anak In, coba kau turut paman Ang pergi ke sana menengoknya, Liu Wang Wei berkata pada si bocah yang acuh-ta'acuh mendengar hal itu. Mendengar kata-katanya Liu Wang Wei, barulah ia seperti tersadar. Tapi ia tidak menyahut, sebaliknya ia memandang Bui Eh Hyang yang pucat wajahnya mendengar kabar jelek yang disampaikan oleh Kang Kiat. Kau ikut paman Ang ke sana, adik kecil, berkata Bui Eh Hyang. Ketika si bocah tinggal diam saja duduk di kursinya. Apa mesti Enci Mu turut ke sana? Nada suaranya paling belakang agak keras, seperti teguran. Anak In, turutlah kata-kata Enci Mu, Liu Wang Wei menganjurkan. Lo In tinggal diam saja. Liu Wang Wei dan Bui Eh Hyang saling pandang nampak Lo In tidak bergerak dari duduknya. Mereka mengerti kalau tidak bersama Bui Eh Hyang, si bocah tidak mau pergi. Keadaan sudah demikian mendesak, Ang Pang Chu kelihatan amat gelisah. Ia tidak punya nyali untuk pergi ke markas cabangnya tanpa Lo In, sebab percuma saja akan mengantarkan jiwa saja kepada Su Cho An Sam Set. Matanya mengawasi Liu Wang Wei seperti memohon pertolongan. Liu Wang Wei menjadi sangat tidak enak, maka ia lalu berkata pada putrinya, Anak Ha Inga, kau bawa pedangmu dan antarkan adik kecilmu ke sana, ikut paman Ang. Bui Eh Hyang bangkit dari duduknya dan berlalu, diikuti oleh Lo In, seolah-olah yang tidak mau ketinggalan. Kemana Bui Eh Hyang pergi, ia harus ikut. Sungguh lucu laganya si bocah hitam. Sebenarnya bukan apa-apa kelakuannya Lo In itu, ia memang ketakutan kehilangan Bui Eh Hyang seperti ia sudah kehilangan Eng Lian. Sebentar lagi tampak Bui Eh Hyang sudah muncul kembali dengan pakaian ringkas, pedangnya disorong di pinggang. Di belakangnya tampak Lo In mengintil. Habis, kalau anak pergi, siapa yang temani ayah tanya si gadis. Ia khawatirah ayahnya ditinggal sendirian. Legakan hatimu, kami di sini akan menemani ayahmu, Cia Kiai berkata tertawa. Lega hatinya si gadis, lalu ia bersama Lo In ikutang Pangcu dan Keng Kiat pergi ke markas cabang Ceng Jipang. Karena masing-masing dapat menggunakan jalan cepat, maka dalam tempo pendek saja mereka sudah sampai di tempat tujuan. Keadaan dalam markas cabang itu benar-benar mengerikan. Mayat tampak malang melintang, yang kuntung tangan, kaki, paha dan kepala terdapat di sana-sini. Sunyi senyap, hanya terkadang seperti ada terdengar rintihan dari korban-korban yang belum mati. Sementara Li Kui dan Teng Chong yang diharapkan masih dapat dijumpai di situ, ternyata sudah tidak kelihatan mata hidungnya. Ang Pangcu nampak semua itu telah mengucurkan air mata, diikuti oleh lima hyacunya. Weeh yang juga tidak dapat menahan rasa terharunya, ia menangis. Beberapa kali ia menyeka air matu dengan lengan bajunya. Lo In yang belum pernah melihat orang dibunuh demikian kejam, tampak teleng-geleng kepala. Pernah ia melihat orang terluka, berceceran darahnya, kejadian itu dua tahun yang lalu di mana Li Oksin se-mengamuk menghajar musuh-musuhnya. Di sini ia nampak bukan darah berceceran saja, tapi mengumpiang di sana-sini, sedang kepala, tangan, kaki dan lain-lain anggota tubuh manusia berserakan mengerikan. Hatinya yang lemah tidak mau membunuh orang, tiba-tiba tergugah. Tangannya yang kecil dikepal-kepalkan, Romanya sangat gusar. Ia menyesal tadi kenapa ia tidak membereskan jiwanya sucoan samset. Kalau tidak, tentu ia tidak menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan seperti sekarang ini. Weeh yang melirik pada adik kecilnya, ia tahu bahwa Lo In sangat gusar. Adik kecil, katanya. Lantaran kau punya murah hati, nah kejadiannya begini. Kau lihat, bagaimana kejamnya sucoan samset mengganas. Biarlah sekali lagi kita ketemu mereka, aku tak akan kasih ampun jawab si bocah seraya angguk-anggukan kepalanya. Terkejut Weeh yang. Pikirnya, kenapa bocah ini mengatakan kita? Apakah dimaksudkan dia dengan ia, Weeh yang, yang kelak akan menghadapi sucoan samset? Ia tidak sempat memecahkan soal ganjil itu karena segera mendengar Ang Pangcu berkata pada Lo In, anak in, inilah bukti dari perbuatan ganas sucoan samset. Maka kalau belakang hari kau ketemu mereka, aku harap kau suka menghukum mereka yang setimpal dengan kebuasannya. Aku mengerti paman Ang semoga dalam perjalanan berkelana aku akan menjumpai mereka supaya para paman yang mati sekarang toh akhirnya mendapat kepuasan di alam baka demikian si bocah berjanji. 17. Kata-kata Lo In membuat Weeh yang ketawa girang sebab sudah terang si bocah sekarang sudah berubah pandangannya terhadap orang-orang jahat. Kelemahan hatinya berubah menjadi suatu keganasan. Yang paling girang adalah Hang Pangcu sebab ia percaya meskipun ia sendiri tidak bisa membalas kekejamannya sucoan samset, sekarang ada si bocah sakit yang menyanggupinya. Mendengar kedatangannya ketua dari pusat, maka orang-orang Cheng Ji Pang yang tadi pada lari menyembunyikan diri dari angkara murkah sucoan samset pada muncul dan memberikan pertolongan pada mereka yang belum tewas jiwanya. Atas perintahnya Pangcu, tempat itu dibersihkan dari mayat-mayat yang malang melintang. Ketika Kang Kiat berada jauh dari Weeh yang dan Lo In, Kang Tocu berkata pada ang Pangcu, Pangcu, kalau tadi kita tidak berkutat dulu memujuk si bocah muka hitam, kita pasti datang di sini dalam waktunya. Kita masih bisa menjumpai dua orang jahat itu dan kita dapat menolong saudara-saudara kita, tidak sampai mengambil korban begini banyak. Kang Tocu, katanya. Kau tidak tahu, ang Pangcu ketawa. Justru si bocah yang penting kita bawa ke sini. Apa dengan tenaga kita, dapat kita usir sucoan samset? HMM. Kau jangan mimpi. Bocah itu mempunyai kepandayan yang susah diukur, dialah yang telah mengusir pergi sucoan samset dari taman bungan Liwang Weeh, di mana kita bernam dan kian. Sanjila sudah roboh tidak berdaya. Kalau tidak ada dia, sekarang, kau tentu tidak bisa berhadapan dengan Pangcumu. Tanda petik. Ha! Apa ia memotong Kang Kiat? Matanya terbelalak kurang percaya. Ang Pangcu hanya tersenyum melihat kelakuan Tochunya. Sementara itu ia sudah bertindak ke arah Weeh yang dan Lorin yang tengah ngomong-ngomong. Sebelum ia membuka mulut bicara, Weeh yang sudah mendahului, Paman Ang, musuh sudah pergi. Sedang Paman juga repot menghadapi para Paman yang mati dan terluka. Maka sebaiknya aku dan adikin pulang saja. Aku masih khawatirkan di rumah ada terjadi apa-apa yang tidak diingini. Sebenarnya Ang Pangcu hendak menahan mereka tapi karena alasannya Weeh yang cukup teguh. Maka ia pun tidak bisa berkata apa-apa selain mengucap terima kasih pada Lorin dan si Nona atas perhatiannya. Aku harap saja di rumah tidak terjadi apa-apa. Anak Hiang berkata Ang Pangcu ketika ia mengantar muda-mudi itu keluar dari kantor cabangnya. Hanya di waktu menyaksikan pemandangan yang mengerikan tadi, Tampak Lorin seperti hatinya tergerak, gusar dan berubah kelemahan hatinya dengan ketegasan. Tapi waktu dalam perjalanan si bocah hanya biasa lagi saja. Riang gembira dan saban-saban menggodai Enci Hiangnya supaya tertawa. Lorin senang hatinya, Kalau melihat Weeh yang ngikiki ketawa karena kejenakaannya. Dalam perjalanan pulang ini juga. Bukan sedikit Weeh yang dibikin ketawa ngikik oleh ucapan atau lagaknya si bocah. Kapan mereka sampai di rumah pula, Weeh yang berasa tidak enak hatinya. Ia tidak melihat ada pelayannya yang membukai pintu pekarangan. Malah pintu itu tidak terkunci, tidak biasanya demikian. Masuk ke dalam rumah, biasanya ia disambut oleh Lingling dan Lanlang. Kali ini tidak kelihatan satu juga pelayannya itu. Kemana mereka sudah pergi? Ia masuk lebih jauh ke ruangan di mana ayahnya dan Kian Sanjilo pasang ngomong di waktu ia meninggalkan rumah. Tidak tampak mereka di situ. Adik kecil, mungkin ada kejadian hebat di sini kata Weeh yang... Hatinya sangat tegang, sedang Loin terus mengintil di belakangnya si gadis. Weeh yang cepatkan tindakannya, menghampiri kamarnya. Ketika ia membuka pintu kamar, matanya terbelalak. Loin tidak turut masuk ketika melihat Weeh yang tergesa-gesa masuk ke dalam kamarnya, ia menanti di luar sambil bersiul-siul. Weeh yang lihat Lanlan menggelepak di lantai sudah tidak bernapas. Ia jongkok memeriksa. Terkejut ia ketika melihat pakaiannya si pelayang sobek sana-sini seperti yang disobek orang. Kapan Weeh yang angkat pakaian yang menutupi tubuh si pelayan, kiranya Lanlan sudah telanjang sehingga pusar ke bawah. Dari tanda-tanda yang mencurigakan, Weeh yang duga Lanlan dibunuh setelah diperkosa. Tidak terdapat tanda penganiayaan. Rupanya Lanlan dibunuh dengan totokan maut. Weeh yang ngeri. Ia menekap mulutnya. Kemudian ia buka tekapan tangannya, ia memandang ke pembaringannya. Hei, kenapa ada orang lagi tidur? Ia menanya pada dirinya sendiri. Cepat ia bangkit dari jongkoknya lantas menghampiri orang yang seperti tertidur dengan pakai selimut. Kurang ajar, siapa berani tidur di pembaringan ku mentak. Weeh yang seraya ia menyingkap selimut yang dipakai menutup kepala orang yang lagi tidur. Ah, Ling Ling teriaknya ketika ia mengenali wajah orang yang tidur. Pada wajahnya Ling Ling yang cantik tampak sepasang metu yang melotot penasaran. Meskipun merasa ngeri melihat wajahnya si pelayan, Weeh yang masih sempat membuka selimut yang menutupi tubuh. A.I.I.A.A.B.E. yang mengeluarkan teriakan tertahan, seraya ia mundur setelah menutupi pula selimut tadi yang menutupi tubuhnya Ling Ling. Apakah yang membuat si Nona sangat kaget? Kiranya, ketika selimut dibuka, tampak tubuh Ling Ling telanjang bulat. Sepasang buah dadanya yang montok sudah dikupas orang hingga rata. Kemana sepasang buah dadanya itu? Sedang tangan kirinya, tiga dim di atas nadi berlumur darah, tertabas kutung oleh senjata tajam. Weeh yang tak tahan menghadapi dua adegan di depannya, maka ia berteriak, adik kecil, adik kecil, lekas kau masuk. Ling terkejut mendengar panggilan Weeh yang seperti yang ketakutan. Sekali lompat ia sudah berada di dalam mendekati Weeh yang berdiri gemetaran di tepi pembaringan di atas mana ada terlentang mayatnya Ling Ling. Ketika Loing sudah berada di dekatnya, Weeh yang tak tahan dengan goncangan hatinya maka ia roboh terkulai dan akan mendeprok di lantai kalau tidak keburu Loing datang menyanggah. Enci Hiang, Enci Hiang memanggil si bocah ketika melihat Sin Ona lemas badannya dan kedua matanya tertutup. Apa yang sudah terjadi? Tanyanya dalam hati. Sementara matanya melirik ke bawah, ia melihat tubuhnya Lan Lan yang terkapar tak berkutik. Cepat Loing pondong Weeh yang dan diletakkan di atas satu dipan, tidak jauh dari pembaringan. Meskipun biasanya Loing sangat tenang, kali ini kelihatan ia gugup juga. Cepat si bocah menghampiri Lan Lan yang menggeletak di lantai kapan ia membuka baju yang sobek sana-sini yang menutupi tubuhnya Lan Lan, tampak Lan Lan telanjang bagian bawahnya. Cepat ia menutupi pula Lan Lan, lalu merabai tangan si pelayan diperiksa urat nadinya. Kiranya Lan Lan sudah tidak bernyawa. Ia geleng-geleng kepala tampaknya ia merasa kasihan pada si pelayan yang bernasib malang itu. Ia mengerti bahwa Lan Lan mati karena totokan jahat pada jalan darah. Loing jadi termenung sejenak dalam keadaan berjongkok. Kapan matanya kemudian melirik ke pembaringan, ia lihat ada sesosok tubuh yang ditutupi selimut seluruhnya. Cepat ia bangkit dan menghampiri. Perlahan-lahan ia membuka selimut yang menutupi. Kaget ia karena itulah ling-ling yang ketawanya manis dan mukanya botoh, sekarang sudah jadi mayat dengan meti melotot. Dalam terkejutnya, ia menyingkap terus selimut yang menutupi tubuh ling-ling. Bukan main gusarnya loin nampak sepasang buah dadanya si pelayan yang cantik dikupas orang. Berbayang di matanya si bocah, kapan ling-ling turut tertawa ngikik, sepasang buah dadanya yang bulat menonjol seperti turut bergoyang. Pikir si bocah, ling-ling toh sudah jadi mayat. Apa halangannya kalau ia diperiksa lebih jauh tanda-tanda kekejaman manusia atas dirinya si pelayan? Maka, ia sudah menyingkap terus selimut dan hatinya terkesiap kapan. Melihat tangan kirinya si ling-ling dekat pergelangan terkutung mengeluarkan banyak darah. Kekejaman itu sedikitnya dengan pedang, kalau tidak dengan golok dikerjainya. Loin sambil bergidik. Ia bergidik dan bulu tengkuhnya dirasakan berdiri. Bukannya takut tapi meluap kegusarannya yang belum pernah ia alami sebelumnya. Cepat-cepat ia menutupi pula tubuhnya ling-ling dengan selimutnya. Loin tampak berdiri bengong. Pikirnya, apakah mungkin ada manusia demikian kejam merusak anggota tubuh si ling-ling yang botoh mungil? Tapi bukti sudah ada, bagaimana juga Loin dapat melupakan kekejamannya manusia jahat dalam dunia yang lebar ini? Kalau tadi ia acuh tak acuh meskipun sudah menyaksikan. Kekejaman dalam markas cabang Cheng Jipang, sekarang setelah menyaksikan ling-ling dan lan-lang menjadi korban keganasan manusia jahat, maka hatinya benar-benar menjadi sadar bahwa seharusnya ia membasmi kejahatan untuk menolong si lemah. Tiba-tiba ia teringat akan Li Wang Wei, maka seketika itu ia lompat keluar kamar. Saban beberapa tindak ia jalan, ia menemukan mayat para pelayan yang mengerikan. Ia tidak ada tempo untuk memeriksa satu demi satu. Yang penting ia mau cari Li Wang Wei, orang tua yang telah perlakukan dirinya sangat baik. Setelah ia berputar-putar mencari, tidak juga ia menemukan si orang tua. Akhirnya ia sampai ke taman bunga, di mana belum lama berselang ada dilakukan pertempuran dengan sucoan Samset. Di sini ia telah menemui mayatnya Chia Kie terkapar dengan leher hampir putus, tidak jauh darinya terlihat mayatnya Chiali yang terlentang dengan kepala sudah terpisah. Cemas hatinya Loin, sebab Li Wang Wei masih juga belum diketemukan. Ia berdiri bengong. Tiba-tiba pendengarannya yang tajam menangkap seperti ada suara rintihan dalam gerombolan alang-alang. Dengan beberapa lompatan ia sudah sampai di sana, ia menerobos masuk dan kemudian keluar lagi dengan sesosok tubuh di panggul di atas pundaknya. Itulah Li Wang Wei yang keadaannya sudah hampir mati. Loin letaki orang tua yang bernasib buruk di tempat terbuka. Dengan meminjam penerangan rembulan, Loin periksa keadaannya si orang tua. Si bocah cepat menotok beberapa bagian jalan darah untuk menghentikan darah yang keluar tidak hentinya dari luka-luka di bagian muka, bahu dan kedua tangannya yang sudah menjadi buntung. Keadaan lukanya si hartawan sangat parah. Loin putus harapan untuk merampas jiwanya dari malaikat tel maut. Meskipun demikian, ia coba keluarkan obatnya yang manjur untuk menolongnya. Dalam repotnya, tiba-tiba ia dibikin kaget oleh Wei He Yang yang menubruk ayahnya dan menangis menggerung-gerung. Wei He Yang ketika mendusin dari pingsannya, ia tidak melihat adik kecilnya dalam kamar. Ia lantas menduga Loin tentu sedang mencari ayahnya. Cepat ia bangun dan lari keluar. Ia tidak pedulikan mayat-mayat para pelayannya yang malang melintang ia ketemukan. Terus ia mencari Loin sampai ia jumpai si bocah sedang memberikan pertolongan pada ayahnya di taman bunga. Bukan main takutnya si gadis tampak keadaan ayahnya sudah sangat payah. Ia memeluki sambil menangis, tangannya merabar-rabar wajah si orang tua yang sudah mandi darah. Dengan jari-jarinya yang halus, si nona beberapa kali coba melekan matanya liuang Wei yang meram saja seperti sudah mati. Putus harapan si nona, ia menangis makin menjadi. Enci Hiyang, tiba-tiba si gadis mendengar adik kecilnya berkata halus. Lope tidak dapat ditolong hanya dengan tangisan saja. Maka tenangkanlah hati Enci dan marilah kita. Sama-sama menolongnya. Wei-e-hi yang seperti tersadar mendengar kata-kata si bocah. Ia melepaskan pelukannya sambil masih terisak-isak ia menyusuti air matanya. Adik kecil, bagaimana ini si gadis kebingungan? Tangisnya belum berhenti. Tenang, Enci Hiyang, menghibur Loin. Jiwa ada di tangan Tian, Tuhan. Kita manusia harus pasrah kepada nosib, asal kita sudah menolong dengan sebisanya kepada Lope. Coba aku periksa lagi keadaannya. Loin berkata sambil tangannya mengangkat tubuhnya liuang Wei hendak dipondong, dibawa pergi dari situ. Tiba-tiba matanya liuang Wei yang barusan meram saja tampak dibuka, sebelum badannya terangkat oleh Loin. Si bocah tersenyum kepadanya. Wei yang liat itu, mukanya mendekati wajah si orang tua. Katanya, ayah, oh, ayah. Tanda petik. Si orang tua tersenyum. Terdengar ia berkata, anak Hiyang, anak Hiyang. Selanjutnya kau harus akur-akur dengan adik kecilmu. Eh, anak ini, liuang Wei teruskan kata-katanya pada si bocah. Tolong kau jaga encimu. Biarlah kalian halai. Tanda petik. Sampai di situ kata-kata liuang Wei terputus berbareng jiwanya juga sudah pergi. Kepalanya teklok dengan sendirinya. Loin menghala nafas. Liuang Wei mati dengan disangga tangannya. Suatu kematian yang mengharukan, setelah meninggalkan pesa pada putri kesayangannya dan si bocah wajah hitam. Sementara itu, setelah mendengar pesan seng ayah kemudian melihat ayahnya menutup mata, Wei Ehi yang tidak tahan dengan getaran hati yang sangat sedih dan putus harapan. Maka ia tidak bisa menangis, sebaliknya, ia jatuh pingsan. Sampai di sini kita melihat pada Englian. Seperti diceritakan di sebelah atas, Englian setelah dicekok kician jik susuhun atau obat bubuk mematikan ingatan seribu hari, ingatannya sudah berubah dan menjadi lupa kepada segala kejadian yang sudah-sudah. Si bocah loing sudah tidak ada dalam alam pikirannya lagi. Ia hanya ingat Angho Alobo ada suhunya dan kepada siapa ia harus bersetia dan menurut. Meskipun demikian, obat itu tidak mengganggu alam pikirannya yang cerdik, lincah dan gayanya yang lucu. Angho Alobo sangat kegirangan setelah menguasai Englian. Cita-citanya yang besar untuk mendirikan partai baru, segera kesampaian dengan bantuannya Siao Culeng. Angho Ape, partai bunga merah, telah terbentuk dan perlahan-lahan dikenal di kalangan Kangou. Akan tetapi orang tak dapat menemukan di mana pusat atau cabangnya partai bunga merah itu. Orang hanya dengar perkumpulan baru itu dikepalakan oleh satu nona muda yang menamakan dirinya Kim Choa Sian Chu atau Dewi Ular Emas. Kabarnya Kim Choa Sian Chu ada sangat liai, pergi dan datang tak kelihatan bayangannya, menakjubkan dan membuat jago-jago rimba persilatan, bulim, menjadi khawatir akan sepak terjangnya partai baru itu. Apakah partai itu berhaluan baik atau jahat? Tapi yang terang, belakangan ini banyak terjadi penculikan anak-anak tanggung usianya, menimbulkan kegemparan karena diketahui penculikan-penculikan itu. Dilakukan oleh Kim Choa Sian Chu. Eng Lian yang sudah berubah dirinya menjadi Kim Choa Sian Chu memang juga berkepandaian lihai. Ia bukan saja dapat didikan serius dari Ang Hoa Lobo tapi juga disayang oleh sucounya ialah Lam Hai Moli atau si iblis wanita dari Lautan Kidul, Selatan, yang kepandainya susah diukur. Lam Hai Moli yang melihat Eng Lian ada berbakat jempolan, tidak ragu-ragu lagi ia mendidik si darah cilik dengan luar bisa. Luwakannya Eng Lian dasyat oleh karena emposan dari obat-obat geplam Hai Moli. Dalam tempo pendek atau tidak sampai dua tahun, dari satu darah kecil yang lemah, Eng Lian berubah menjadi si jelita 17 tahun yang tegap, cantik, luar biasa dan kepandainya sangat tinggi. Memang tidak dilebih-lebihkan kalau Ang Hoa Lobo suka membual bahwa Kim Choa Sian Chu ada seorang yang hebat kepandainya sebab memang demikian kenyataannya si darah cilik di bawah didikan langsung dari Lam Hai Moli. Sepanjang muncul Kim Choa Sian Chu yang memimpin Ang Hoa Pai, ada juga beberapa orang kuat yang dapat menyelidiki di mana tempatnya partai baru itu. Tapi Choa Kok, lembah ular, adalah sangat berbahaya untuk dikunjungi, maka ada sedikit orang yang berani menempuh bahaya untuk pergi ke sana. Di antara yang sedikit orang yang berani menempuh bahaya terhitung Siang Tauniau Kameng Kim, Puteri dan Mantunya, Lengkoan Giyokli Kam Lian Eng dan Hek Hoi Maliong. Mereka sangat penasaran dengan diculiknya Mas Yan Buwe, cucu dan putri kesayangannya mereka. Setelah Mas Yan Buwe diculik Ang Hoa Lobo dengan bercucuran air matuk Kam Lian Eng melapor pada ayahnya, si burung kepala dua Kameng Kim. Mendengar laporan yang mengagetkan itu, bukan main marahnya si burung kepala dua. Sambil mengebrak meja ia mencaci si nenek yang menculiknya, ia tidak tahu siapa namanya si nenek culik itu. Hanya ia tahu si nenek adalah suruhannya Kim Choa Siang Chu sebagaimana diterangkan oleh Lengkoan Giyokli Kam Lian Eng. Sejak itu, penyelidikan dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui di mana tempatnya Kim Choa Siang Chu itu. Sampai beberapa lama dia berusaha, akhirnya dapat juga keterangan yang dingini oleh mereka. Choa Kok letaknya ada di sebelah utara barat Gunung Heng San, menyatakan Maliong dalam membicarakan soal menolong anaknya. Jauh tentunya dari tempat kita, kata Seng Istri, Lengkoan Giyokli. Jauh tidak menjadi soal menyelah Kameng Kim. Yang dipikirkan tempat itu merupakan lembah yang banyak ular jahatnya. Banyak orang bilang yang memasuki lembah itu, bisa masuk tidak bisa keluar lagi. Apa benar sampai begitu bahayanya, ayah tanya Lengkoan Giyokli. Aku sendiri belum tahu kesana, bagaimana aku tahu jawab Seng Ayah. Biar bagaimana, kita tidak tega anak buwee diantapkan begitu. Saja Maliong menyatakan kecemasannya. Kameng Kim dan puterinya membungkam. Tampak si burung kepala dua mengurut-urut jenggotnya yang panjang. Memang begitu, katanya. Tidak peduli ada gunung golok di sana, kita harus pergi untuk menolong Seng Buwee si jago tua meneruskan, bersemangat dia. Kapan kita berangkat Lengkoan Giyokli juga bersemangat. Maliong melirik pada mertuanya, tidak berkata apa-apa. Nanti aku tanyakan dahulu pada sahabatku Loh Bin Cie, apa dia bersedia untuk mengikuti kita atau tidak. Kameng Kim menyatakan. Bagus, kata Maliong. Kalau Loh Seng Siogli turut, kita dapat tambah tenaga yang sangat berarti. Dia kepandainya menggunakan sepasang pedang, tiada yang dapat menandinginya. Maliong kelihatan kegirangan mendengar Loh Bin Cie akan diajak dalam kepergiannya itu. Tidak heran ia kegirangan karena Loh Bin Cie ada tersohor kepandainya bersilap dengan sepasang pedangnya. Dua pedang yang digunakan olehnya bukan pedang dari ukuran biasa, tapi pendek. Dari ujung pedang sama api di ujung gagangnya kira-kira panjang dua kaki. Pedang biasa, tajam hanya satu muka. Tapi pedang Loh Bin Cie ada dua muka, depan belakang. Kepandainya menggunakan sepasang pedang itu, membuat. Namanya Loh Bin Cie terkenal dengan julukan Sian Jin Siang Kiam Loh Bin Cie atau si sepasang pedang dewa. Dan dengan kepandainya ini bukan sedikit jago-jago silat yang menjadi pecundang. Malah di kalangan Heto, jahat, namanya sangat ditakuti. Dengan Kameng Kim, si sepasang pedang dewa ada bersahabat baik, lebih-lebih dari saudara putusan perut. Maka ketika Loh Bin Cie mendapat kabar hal diculitnya Sian Wee, dia juga sangat gusar. Sian Wee ada satu anak perempuan yang berbakat untuk belajar ilmu silat. Maka Loh Bin Cie sering memberi beberapa petunjuk dan pandangan kepada si darah cilik sebagai cucunya juga, karena atas perintah Kameng Kim, kepadanya Sian Wee ada memanggil Ye A Ye A, Engkong atau Kakek. Demikian, ketika ditanya pikirannya, Loh Bin Cie tidak pikir-pikir lagi. Ia sudah lantas menyanggupi untuk pergi bersama-sama dengan Kameng Kim ke Choa Kok. Aku ingin lihat, Kim Choa Sian Ju itu macam bagaimana. Apakah dia ada mempunyai tangan delapan sampai orang ketakutan kepadanya? HMM Loh Bin Cie menyatakan kesengitannya ketika Kameng Kim mengatakan si Dewi Ular Emas ada sangat lihai ilmu silatnya, di samping juga ada pembantunya yang lihai-lihai. Pada keesokan harinya, genap satu setengah tahun Sian Wee menghilang. Maliong dan istri dengan dikawal oleh dua jago tua Kameng Kiam dan Loh Bin Cie, mereka melakukan perjalanan ke lembah Ular di mana ada bersemayam Kim Choa Sian Chu. Dalam perjalanan ke sana, mereka dapat kesukaran mencari keterangan. Waktu jarak tempat yang dituju masih jauh, mereka masih dapat petunjuk dari orang di mana letaknya Choa Kok. Tapi makin mendekat ke tempat tujuan, makin sukar mereka dapat keterangan. Orang-orang yang ditanyai kebanyakan menggeleng kepala, mengatakan tidak tahu. Lengkuan Giokli coba gunakan pengaruh uang, menyogok, supaya orang mau kasih petunjuk tetapi tidak ada yang mau terima. Mereka jadi haran. Kalau begitu jalannya, bagaimana kita cari sarangnya Kiam Choa Sian Chu tiba-tiba Kameng Kiam mengutarakan pikirannya. Maliong dan istrinya hanya memandang si jago tua, hanya diam saja. Rupanya mereka satu pikiran. Memang sukar untuk mencari sarangnya Kim Choa Sian Chu, manakala tidak mendapat petunjuk dari orang-orang yang berdekatan dengan Choa Kok. Loh Bin Chie juga terdiam di tempat berdirinya. Setelah semuanya membisu untuk beberapa lama, tiba-tiba Loh Bin Chie berkata, Mari ikut aku. Di sana ada orang yang akan menolong kita. Loh Bin Chie berkata sambil tangannya menunjuk ke jurusan depan, nyamping ke kiri hingga kawan-kawannya menjadi heran, memangnya siapa ada tinggal di sana tanya Kameng Kim pada sahabatnya. Aku kira Toa Kok tentu kenal orangnya manakala sudah jumpa, jawabnya. Loh Bin Chie tidak menerangkan siapa adanya orang itu, hanya ia terus memimpin orang-orangnya dengan jalan lebih dahulu menuju ke arah yang barusan ia tunjuk sehingga Kameng Kim sungkan untuk menanya lebih jauh. Tidak lama mereka jalan, segera menemukan sebuah rumah sederhana dikurung oleh pagar bambu sekitarnya. Mereka sampai di dekatnya, tiba-tiba dibikin kaget oleh anjing yang menyalak. Gonggongan anjing itu keras dan galak. Rupanya anjing jantan sebab kemudian disusul menyalaknya anjing lain yang tidak begitu galak, anjing bertina rupanya. Sebentar lagi tampak muncul seorang wanita yang berusia pertengahan, melihatnya, Loh Bin Chie menyapa, Tio Jiso, Nso kedua, apakah kau baik-baik saja? Sungguh girang aku dapat melihat kau lagi. Wanita tadi memandang kejurusan Loh Bin Chie, eh, kau yang datang Loh Jit, si Loh kedua. Sungguh tidak disangka-sangka, kata si wanita seraya menghampiri pintu pekarangan, berbareng mulutnya ramai melarang anjing-anjingnya menyalak. Mari, mari masuk. Kau bawa banyak teman, kata si wanita lagi seraya membuka pintu pekarangan, menjelahkan tamu-tamunya masuk. Bagaimana, apa to aku ada di rumah? Tanya Loh Bin Chie sambil terus berjalan mengikuti si Tio Jiso, nyonya rumah rupanya. Si wanita yang dipanggil Tio Jiso tidak menyahut, hanya jalannya dipercepat dan masuk lebih dahulu ke dalam rumah. Sebentar lagi tampak muncul lagi wanita lain. Lian Eng yang melihat merasa bingung sebab wanita itu romannya hampir sama dengan yang tadi, hanya sedikit tuaan. Tapi kalau dilihat sepintas lalu, orang bisa keliru dan menyangka wanita yang baru muncul itu yang tadi juga. Selamat datang, selamat datang menyambut si wanita yang barusan muncul. Tio Tio Aso, bagaimana kau baik-baik saja kata Loh Bin Chie sambil langkat tangannya menyajah sinyonya dan diturut oleh yang lain. Lian Eng bingung Loh Bin Chie memanggil Jiso dan Tio Aso, Nso kedua dan kesatu. Apa tuan rumah punya dua istri? Tanya hati kecilnya. Lengkan Giyokli tak usah lama-lama menebak dalam hatinya karena ia segera diperkenalkan kepada tuan rumah dan dua wanita tadi. Dan benar saja dua wanita itu adalah istrinya tuan rumah. Mereka itu Sian Kin dan Sian Lian, orang Sik Khao, keduanya adalah istri dari Kim Tio Tiat, si golok emas yang pada 10 tahun berselang terkenal namanya sebagai guru silat di kota Hok Chiu, Hok Hian. Sian Kin dan Sian Lin adalah sepasang darah kembar dari putri hartawan Khao di kota Hok Chiu yang bersama-sama mencintai Tio Tiat gara-gara belajar silat. Tio Tiat tidak memilih-milih lagi, ia sikat sekaligus kedua-duanya menjadi istrinya. Matanya Tio Tiat benar-benar lihai sebab dua istrinya memang benar istri-istri yang pantas mendapat cinta seng suami. Karena mereka betul-betul setia dan merawat suaminya dengan baik. Satu sama lain bisa akur, tidak meniri-irian seperti biasanya bila satu suami dengan dua istri bila dijadikan satu, serumah, pasti cakar-cakaran. Tetapi mereka dapat hidup dengan bahagia. Belakangan Tio Tiat merasa bosan dengan penghidupan di kota, maka ia sudah ajak dua istrinya menyepi di tempat pegunungan, yang ditinggali sekarang, ialah Dusun Citsengtin, termasuk wilayah Coakok juga. Tio Tiat dengan Lou Bin Cie adalah teman baik dari kecil. Malah ketika si guru silat bercinta-cintaan dengan sepasang darah kembar, ia tahu juga. Malah sering menggodai mereka. Pada waktu itu ia sering mendapat pesanan Sian Kin dan Sian Lin, bukannya suatu hadiah tapi pesanan cubit karena si darah jengkel digodai. Tio Tiat hanya ketawa terbahak-bahak dapat melihat Lou Bin Cie teraduh-aduh terima cubitan Sian Lin yang lebih galak dari encinya. Lou Bin Cie dipanggil Lou Ji karena masih ada engkonya yang dipanggil Lou Toa, si Lou Kesat Toa atau Tua, yang bernama Bin Gie, yang juga mengenali sepasang darah itu tapi tidak suka bersendagurau seperti Lou Bin Cie. Demikian pertemuan antara Tio Tiat dan Lou Bin Cie, sungguh-sungguh menghirangkan kedua pihak karena sejak si orang Sitiar menyepi di kampungnya situ, belum pernah ketemu lagi dengan teman sepermainan di waktu masih kecil itu. Lou Bin Cie mengenalkan Kameng Kim dan lain-lainnya. Pada Tio Tiat di mana Tio Tiat memberi sambutannya indah dan sopan hingga menyenangkan para tamunya. Siang Tau Niaw Kameng Kiam memang kenal dengan Tio Tiat tapi hanya kenal nama saja. Begitu juga sebaliknya dengan Tio Tiat. Tapi sekarang, begitu berani, kelihatan mereka cocok dan dapat mengobrol banyak. Demikian, di lain pihak Lian Eng pun dapat mengobrol dengan gembira dengan dua nyonya rumahnya, yang ternyata suka ngomong. Tidak hentinya dua nyonya rumah itu menghujani Lian Eng dengan rupa-rupa pertanyaan tentang keadaan di kota sekarang ini. Leng Kuan Giok Li tidak keberatan untuk menceritakan perubahan-perubahan yang ia tahu sehingga dua nyonya itu kelihatannya merasa senang. Selama mereka bercakap-cakap, tak terasa cuaca mulai gelap. Dengan ramah-tamah, Chuan dan nyonya rumah mengundang mereka untuk melewatkan seng malam dalam rumah itu saja. Para tamu tidak melihat alasan untuk menolak. Apalagi urusan yang penting hendak ditanyakan belum dilakukan. Maka itu mereka dengan baik telah menerima undangan untuk menginap dalam rumah Tio Tiat. Nyonya rumah telah menyediakan hidangan sekedarnya tapi cukup lezat dimakan oleh para tamu dan semuanya pada mengatakan banyak terima kasih. Pada mulanya, di waktu omong-omong dengan perlahan-lahan Loh Bin Chie timbulkan persoalan Kim Choa Sian Chu. Waktu mendengar disebutnya Kim Choa Sian Chu, otomatis, tampak wajah Tio Tiat dan dua istrinya menjadi pucat. Tapi Tio Tiat dapat menguasai getaran jantungnya yang kaget. Sebaiknya jangan kita bicarakan soal itu, katanya, perlahan suaranya. Maliong tidak puas. Ia lantas ceritakan tentang diculitnya Sian Bwe dan maksud mereka lewat digit senintin adalah hendak menyatroni sarangnya Kim Choa Sian Chu di Choa Kok. Hanya menyesal sekali, tidak ada seorang yang dapat memberi petunjuk yang jelas untuk pergi ke sana. Mendengar itu, Tio Tiat saling pandang dengan kedua istrinya. Urusan kalian memang hebat, kata Sian Lin tiba-tiba. Dalam hal lain mungkin kita dengan lantas dapat membantu tapi dalam itu, maaf saja. Kenapa begitu tanya Kamein Kim, tidak puas dia. Dalam wilayah di sini, ada satu pantangan untuk orang menyebut apa-apa mengenai dirinya, apalagi petunjuk seperti yang kalian ingini, berkata lagi Sian Lin, wajahnya sudah pucat ketakutan. Tio Tiat dan Sian Kin juga kelihatan gelisah. Hahaha terdengar Kamein Kim tertawa. Kalian tidak berani kasih tahu, kami juga tak berani lama-lama tinggal di sini. Nah, marilah kita pergi ia bangkit dari duduknya mengajak kawan-kawannya berlalu dari rumah itu, malam-malam itu juga. Ayah, kau jangan bawa adat yang bukan-bukan berkata Lian Eng yang merasa jengkel dengan kelakuan Seng Ayah yang tidak benar. Apa kau bilang? Bukan-bukan. HMM tidak senang ia ditegur anaknya. Orang sudah begitu baik terhadap kita, masa dibalas dengan kelakuan yang demikian tidak sopan berkata lagi Lian Eng, berani ia menyelah ayahnya. Kau, kau, anak apa? Tidak punya isi perut. Orang sudah ketakutan masih mau ngotot lagi. Mereka boleh takut pada si Sundal Kim Cho Asian. Berbareng api lilin yang sengaja. Dipasang dua batang telah menjadi padam. Hihihi kedengaran suara ketawa wanita di sebelah luar. Perlahan suara ketawa itu tapi menusuk ke telinga orang yang ada di situ. Tio Tiat dan dua istrinya saling peluk ketakutan sementara Maliong dan Lian Eng juga jeri hatinya, hanya Loh Bin Chie yang besar hatinya. Dengan sekali lompat ia sudah berada di luar pintu. Di sana si orang Shiloh hanya melihat seperti segulungan asap ketiup angin pergi, pergi tidak kelihatan ditelan kegelapan seng malam. Loh Bin Chie sebenarnya hendak mencegat larinya si wanita yang ketawa tadi tapi sudah terlambat. Wanita itu sudah lenyap seperti asap bergulung-gulung. Si orang Shiloh hanya bisa menghela nafas dengan menjengkol. Ketika ia masuk lagi ke dalam, api lilin penerangan sudah dipasang lagi. Mendadak Lian Eng menjerit. Melihat ayahnya sedang duduk menyender di kursi dengan kedua matanya tertutup. Waktu Tio Tiat dan dua istrinya mendekati, mereka menjadi menggigil seperti yang merian, Kim. Kim. Cho A. Sian. Cuk kata-kata ini molor keluar dari bibirnya Sian Lin. Seri ayah tangannya menunjuk pada jidatnya Kameng Kim di mana terdapat goresan seperti gambar ular kecil tengah meloget-loget jalan. Ayah, ayah. Lian Eng bangkit dari duduknya hendak. Menubruk ayahnya, tapi cepat dihalangi oleh Sian Lin hingga mereka jadi berkutatan. Lian Eng berontak hendak menghampiri ayahnya sedang Sian Lin bertahan menghalanginya. Segera Sian Kin sudah turun tangan juga, katanya, Nona Eng, kau dengar dulu omonganku. Sabar, satu sudah hilang, masa harus yang lain menyusul. Maliong dan Lou Bin Chiai heran mendengar kata-kata Sian Kin. Sementara itu, Lian Eng juga sudah menjadi tenang. Tidak lagi ia berontak untuk memeluk ayahnya yang sudah jadi mayat. Ia ingin mendengar penjelasan Sian Kin, yang lalu berkata lagi, Nona Eng, kalau adikku barusan mencegah kau menubruk ayahmu adalah demi keselamatanmu. Kamlo Eng Hiong setelah mendapat totokan maut dari Sian Cu, badannya menjadi beracun. Kalau kena diraba, orang yang merabanya akan ikut ia ke alembaka. Inilah yang dapatku terangkan. Harap kau tidak menjadi kecil hati. Sekarang paling baik kita urus jenazah ayahmu baik-baik. Mau ditanam di sini boleh saja. Mau dibawa pulang, itu terserah. Leng Kuan Gi Yoli mendengar perkataan Sian Kin, berdiri bulu kuduknya. Seram dia, hatinya berdebar keras, ketakutan. Matanya saling pandang dengan suaminya. Maliong ragu-ragu akan Sian Kin, maka ia tinggal membisu saja, tak dapat ia memberi putusan. Seng istri paham dengan sikapnya Seng suami, maka dari takut ia juga menjadi ragu-ragu atas keterangannya Sian Kin. Lo Bin Chie juga masih tidak percaya, masa sampai begitu ampuh totokan si Dewi Ular Emas. Dapatkan ia menyimpan bisa di dalam tubuhnya Seng korban. Melihat sikap mereka, kuatir salah satu antaranya nanti nekat mencoba-coba merabah mayatnya Kameng Kiam, maka si Jisoo, Sian Lin, berkata, kalian mungkin tidak percaya akan kata-kata anjiku. Nanti aku kasih bukti berbareng ia berlalu dari situ masuk ke belakang. Tidak lama ia kembali dengan membawa seekor anak anjing yang masih kecil hingga para tamu menjadi haran. Nah, lihat, aku korbankan makhluk yang tidak berdosa. Katanya berbareng ia pegang kepalanya si anjing kecil, mukanya ditempelkan pada pipinya Kameng Kim, lalu dilepaskan dengan cepat hingga si anak anjing jatuh di lantai. Ia tidak berkuing-kuing lari mencari ibunya, sebaliknya, begitu badannya menyentuh lantai, tampak ia berkelecetan seperti makan racun layaknya. Sebentar kemudian terdengar suara ngik hanya sekali dan anjing kecil itu melayang jiwanya dan tubuhnya sudah tak bergerak lagi. Lian Eng lompat menubruk Maliong. Ia memeluk suaminya dengan ketakutan bukan main. Maliong pun tergetar hatinya, tapi tidak ketakutan seperti Lian Eng. Lo Bin Cie di lain pihak, tampak angguk-anggukan kepalanya. Hatinya cemas tercampur terharu. Ia cemas karena gara-gara ia yang membawanya ke rumah Tio Tiat sehingga Kameng Kim menemukan kematian konyol, terharu kehilangan si burung kepada dua yang tidak sedikit tahun menjadi sahabatnya. Ia jadi berdiri menjublek. Sekonyong-konyong Lian Eng melepaskan pelukan dari suaminya lalu menghampiri Sian Lin. Didekatnya Lian Eng jatuhkan diri berlutut sambil berkata, Lin Koukou, kau adalah injinku, terimalah hormatku dan aku mohon maaf atas kelakuanku barusan yang tidak benar. Air matanya tampak bercucuran. Koukou artinya bibi dan injin, cuan penolong. Melihat kelakuan lengkaan Giyokli, Sian Lin mengelus-elus rambut si juwita dari kota lengkaan, anak Eng. Kita orang sendiri, tak usah banyak peradatan. Nah, bangunlah Sian Lin menyilakan sinyonya muda bangun. Mengingat nanti berabadi perjalanan kalau mayatnya Kameng Kim dibawa pulang, maka atas kemauan Lin Eng sendiri, mayat Kameng Kim dikubur di Citsengtin. Mayat itu dibungkus dengan kain tebal dan selimut supaya tubuhnya yang beracun tidak sampai terabah oleh orang yang menggotongnya ke dalam liang kubur. Lian Eng mengucurkan. Banyak air mata, menyaksikan penguburan jenaz sahayahnya yang kesohor itu hanya disaksikan oleh ia sendiri, Seng Mantu Maliong, sahabatnya Lo Bin Cie serta Tio Tiat dan dua nyonya yang mulia hatinya. Coba kematian Sian Tauniau Kameng Kim kejadian di tempatnya sendiri, Sudah tentu banyak yang datang melayat dan penguburan dilakukan dengan ramai sekali dengan diantar oleh banyak kawan-kawannya dalam dunia Kangou. Setelah selesai membereskan penguburan jenaz sahayahnya, Lian Eng ajak kawan-kawannya untuk meneruskan perjalanan. Kepada tuan rumah dan dua nyonya rumah, Lengkoan Giyoli mengucapkan banyak terima kasih. Malahan ia mau tinggalkan uang untuk ongkos selama mereka tinggal di situ, Akan tetapi ditolak oleh tuan dan nyonya rumah yang manis budi. Dalam perjalanan, mereka mampir di sebuah rumah makanan seng untuk melepaskan lelah dan mengisi perut. Mengingat akan nasihat dua nyonya Tio Tiat bahwa ada pantangan bagi orang-orang yang tinggal di wilayah dekat lembah ular Menyebutkan nama Kim Choa Sian Chu atau menyinggung-nyinggung soalnya, Maka Lian Eng dan dua kawannya tak berani dengan terang-terangan berbicara mengenai soal Kim Choa Sian Chu lagi. Mereka kini tahu akan keliayannya si Dewi Ular Emas. Meskipun demikian, diam-diam Lian Eng ada mengandung maksud bahwa suatu waktu ia mesti menemui Kim Choa Sian Chu untuk menentukan siapa unggul. Tapi hal ini ia tidak dapat lakukan sekarang. Pikirnya, ia akan belajar atau memperdalam ilmu silatnya lagi, setelah mana ia baru akan mencari Kim Choa Sian Chu yang telah menculik puterinya dan membunuh ayahnya. Dalam rumah makan itu mereka kasak kusuk untuk mengambil keputusan, apakah perjalanan baik diteruskan atau baik pulang saja. Loh Bin Chie tidak berkata apa-apa sebab ia memang hanya sebagai pengantar saja. Putusannya sudah tentu ada pada Maliong dan istrinya yang mempunyai kepentingan dalam hal itu. Diteruskan juga percuma, kita hanya akan mengantarkan jiwa saja, Maliong menyatakan pikirannya. Sebaiknya kita pulang saja dahulu untuk berdamai dengan orang-orang tua di rumah, untuk meminta nasihatnya bagaimana kita harus berbuat menghadapi musuh yang sangat tangguh. Loh Bin Chie pikir, itulah jalan paling baik. Maliong pun tidak bisa membantah dan mereka sekarang telah putar haluan untuk balik kembali saja. Tidak jauh dari meja makan mereka, tanpa ada empat orang, juga sedang makan dengan bernapsu. Mereka ketawa geli dalam hati melihat satu di antaranya yang bermuka merah dan genduk pendek, makannya sangat gembul. Beberapa kali telah tambah nasi dalam mangkoknya tapi masih belum juga kelihatan merasa kenyang. Tan Heng, aku khawatir perutmu nanti kembung seperti balon kawannya bermuka putih menggodai si gendut yang makan tanpa batas. Hahaha si gendut tertawa seraya letakkan mangkok dan sumpitnya di meja, mulutnya masih penuh dengan nasi. Setelah menelan habis nasi di mulutnya, ia meneruskan. Berkata, perjalanan kita ke Coakok harus melewati banyak tempat sepi. Maka aku harus bekal makanan dalam perutku supaya tidak kelaparan di jalan. Hahaha. Si gendut tertawa seraya tepuk-tepuk perutnya. Lou Bin Cie terkejut mendengar kata si gendut. Pikirnya, kalau begitu empat orang yang sedang makan itu bermaksud hendak pergi ke lembah ular. Apa maksud mereka ke sana? Apa ada urusan yang sama dengan urusannya Maliong? Lou Bin Cie saling berpandangan dengan Maliong serta istrinya. Si sepasang pedang Dewa Lou Bin Cie ingin mencari tahu, kalau benar mereka ada bertujuan sama, baik sekali kalau diajak menjadi teman seperjalanan. Ketika ia mau bangkit dari duduknya, tiba-tiba ia mendengar seorang lain yang memakai kumis berkata pada si gemuk, Tan Heng, jangan-jangan belum sampai di sana bekal dalam perutmu itu sudah digerembengi orang. Hehehe. Si gemuk ketawa, aku tantihat ga, datang kemari mengantar dia, aku punya to aku, berkata si gemuk seraya menunjuk orang di depannya yang berperawakan jangkung. Kalau aku si orang sitan tidak punya isi, mana berani begitu gegabah mengantar orang ke tempat yang seram. Maksud si gemuk isi itu artinya punya kepandayan silat. Tapi temannya, si kumis berlagak pilon dengan arti yang sebenarnya, ia menggodai, katanya, tentu saja ada isi, ialah isi perut. Hahaha. Tanda petik. Semua orang ketawa kecuali si jangkuk yang kelihatannya sedari tadi bermuram durja saja. Tiat keu rupanya seorang yang jernaka di antara mereka, maka kawannya suka menggodainya. Sebab kemudian dengan gayanya yang lucu ia berkata lagi pada si kumis seraya mengusap-usap perutnya, kepalanya nunduk memandang perutnya yang seperti balon ditiup, katanya, liheng, isi ini penuh dengan lekang, tenaga dalam, yang dasyat. Siapa berani rabah isinya? HMM. Tanda seru. Jago-jago temanku, jungkir balik dengan ini ku si gemuk perlihatkan kupalannya. Lalu meneruskan, disini aku mau coba si darah jelita yang disohorkan berkepandayan sangat tinggi. Siapa itu darah jelita? Tan heng tanya si kumis seraya menahan tertawa. Hehehe, kepalanya mendungak. Itulah Kim Cho Asian. Tanda seru. Baru saja menyebut Kim Cho Asian. Koma belum cunya. Kewucapkan, badan si gemuk tiba-tiba gemetaran dan jatuh ke lantai bersama bangku yang didudukinya. Semua orang kaget, apalagi kawan-kawannya yang serentak turun tangan menolong temannya yang diserang penyakit Ayan, pikir mereka. Hai-hai-hai terdengar suara ketawa wanita di sebelah luar. 18. Suara ketawa itu tidak diperhatikan oleh kawan-kawannya Tiat Gu yang sedang repot menolong si gemuk yang kelengar. Dengan tiba-tiba itu. Tapi bagi Lo Bin Chie dengan kawan-kawannya, tertawa wanita itu mereka kenal baik. Itulah Kim Cho Asian Chu, berkata dalam hati masing-masing. Tidak berani mereka mengucapkan dengan terang-terangan karena takut mati konyol seperti siang tauniaw kamengkim dan si gemuk yang barusan mereka saksikan menemui ajalnya. Lo Bin Chie hanya dapat berpandangan dengan dua kawannya. Sementara itu Tiat Gu yang digoyang-goyang lengannya tetap tidak sadarkan diri. Si jangkung, toakonya si gemuk lalu ulur tangannya merabah pipi dan dahinya seng kawan. Tiba-tiba ia bergemetaran dan jatuh melosoh di lantai. Berkelejatan sebentar seperti anak anjing beberapa malam yang lalu lianeng saksikan, lantas si jangkung tidak berkutik lagi. Melihat si jangkung keracunan gara-gara merabah pipi si gemuk, maka dua kawannya yang lain ketakutan, tidak berani merabah tubuh seng kawan. Apalagi si kumis yang barusan menggoyang-goyang lengan si gemuk, bukan mania ketakutan. Ia tidak apa-apa menggoyang-goyang lengan si gemuk lantaran lengan si korban ketutupan lengan baju. Coba bila tidak, pasti si kumis yang diranggut duluan jiwanya oleh racun dasyat dari Kim Choa Shuan Chu. Keadaan waktu itu menjadi panik, para tamu yang takut tentang hal itu sebentar saja sudah pada lari keluar kecuali tamu-tamu yang datang dari luar tempat tidak mengerti akan kematiannya si gemuk dan si jangkung. Penduduk di situ sudah lantas tahu bahwa si gemuk mendapat hadiah Bu Imin Choa atau Capular tanpa suara, senjata rahasia Kim Choa Shuan Chu yang menggemparkan. Pada dahi si gemuk tampak gorsan gambar ular yang sedang melegot-legot jalan. Entah macam apa bentuknya senjata rahasia dari Kim Choa Shuan Chu, tiada orang yang tahu. Orang-orang hanya tahu korban-korban yang kena sasarannya akan gemetaran sebentar dan kemudian lantas mati. Pada jidat si korban akan diketemukan satu gorsan gambar ular kecil yang jalan melegot-legot. Berdasar inilah rupanya orang menamakan senjata yang ampuh dari Kim Choa Shuan Chu Bu Imin Choan atau Capular tanpa suara. Si Muka Putih dan si Kumis mengeluarkan banyak uang juga untuk mengubur jenazah kedua kawannya karena mereka tak dapat melakukannya sendiri tapi harus minta bantuannya beberapa penduduk di situ yang sudah biasa menguburkan korban-korban dari Kim Choa Shuan Chu sehingga tidak sampai ke racunan. Lo Bin Chie dan dua kawannya tidak menyaksikan penguburan itu karena mereka sudah lantas melakukan perjalanan pulang. Meskipun sudah kawakan dalam dunia kangong, Lo Bin Chie menyaksikan kejadian yang sehebat dilakukan Kim Choa Shuan Chu, diam-diam keberaniannya menjadi kecut untuk menghadapi Kim Choa Shuan Chu. Ia ingin buru-buru pulang untuk berunding dengan kawan-kawannya yang lebih tua tentang halnya Kim Choa Shuan Chu. Ketika matahari mendoyon ke sebelah barat, si sepasang pedang Dewa Lo Bin Chie dan dua kawannya menjadi kebingungan karena sudah kesasar jalan. Hari sudah mendekati sore, bagaimana mereka nanti dapat tempat? Pemondokan sebab di situ jalan-jalan yang dilewati boleh dikata hanya hutan-hutan yang sepi saja. Di depan sana, tiba-tiba lian yang nampak ada satu kebun bunga. Ia memang paling suka pada kembang-kembang, maka seketika itu ia cepatkan jalannya meninggalkan kawan-kawannya. Ia tidak mengira bahwa di sana sudah ada seorang gadis tengah memetik bunga-bunga niang indah seraya dari mulutnya terdengar suara nyanyian yang amat merdu kedengarannya. Hektometer, siapa anak darah di tengah-tengah hutan ini lian yang menanya pada dirinya sendiri seraya teruskan jalannya mendekati si anak darah yang tengah asyik memetik bunga. Lengkuan Giyokli menggunakan ilmu entengi tubuh maka juga si gadis jelita tadi tidak mengetahui kalau dirinya ada yang dekati. Adik manis, kau sendirian saja memetik kembang tiba-tiba ia menegur si gadis yang kelihatan kaget dan hentikan menyanyinya. Ka, Ania menoleh pada Lengkuan Giyokli, si Lengkuan Giyokli menjadi sangat terperanjat hatinya. Eh, kau, kau ada di sini, anak BWE, tiba-tiba mulutnya nyanyama tercetus ucapan aneh. Aneh untuk si gadis sebab ia tidak kenal sama wanita di depannya. Siapa yang kau maksudkan dengan anak BWE? Ia lantas menanya. Eh, apakah kau bukan anak BWE? Lengkuan Giyokli menegasi berbareng hatinya rada sangsi karena reaksi dari si gadis di luar dugaannya. Gadis itu geleng-geleng kepala mendengar pertanyaan Lengkuan Giyokli. Lian Eng menjadi penasaran, ia datang lebih dekat dan mengawasi wajah gadis itu. Ia lihat si gadis pengawakannya agak berubah, lebih jangkung dan lebih botoh dari si An BWE anaknya satu setengah tahun yang lalu. Pikirnya, perubahan itu wajar karena satu setengah tahu ia tidak ketemu anaknya itu. Ibu mana sih yang tidak mengenali anaknya, maka juga Lian Eng sudah berkata pula, tidak salah, kau adalah si An BWE anakku. Kalau buka, siapa ada orang tuamu, adik manis? Hihihi bibi ini lucu. Aku jadi anakmu, aku sudah keliru. Aku bernama Cui Sian bukannya si An BWE. Eh si gadis menyangkal seraya terus memetik bunganya, tidak memperdulikan Lian Eng yang khas akan cintanya Seng Puteri yang hilang. Sementara itu Maliong, suaminya sudah datang mendekati istrinya yang sedang terpaku, tercengang mendapat perlakuan dari si gadis yang ia kira anaknya. Engko Liong, coba kau lihat siapa dia, kata Lian Eng ketika mengetahui suaminya ada di depannya. Eh, Nona, coba kau lihat siapa ini, Lian Eng kata pada si gadis yang sedang membelakangi mereka, asyik memetik bunga. Si gadis menolah kepada mereka. Maliong terkesiap hatinya nampak wajah si gadis tapi dia sangsi sebab gadis yang dilihatnya ini pengawakannya lebih jangkung dan lebih botoh dari anaknya Sian BWE yang hilang. Adik Eng, anak ini mirip dengan anak kita, akhirnya ia berkata juga. Lian Eng tidak menyahuti kata-katanya seng suami tapi ia gapaikan tangannya pada Loh Bin Cie yang berdiri sedikit jauh dari mereka, si sepasang pedang jawa dengan segera lantas datang menghampiri. Loh Susiok, Paman, coba kau lihat siapa gadis itu, kata Lian Eng. Loh Bin Cie memandang pada gadis yang asyik memetik bunga, hei, Nona, coba kau berpaling sebentar katanya pada si gadis. Si Nona menoleh dan melemparkan senyuman manis. Ah, dialah Sian BWE, kata ia setelah melihat tegas Rauh Melen muka si gadis. Nah, bagaimana pendapat Mulian Eng menanya suaminya? Maliong juga memang menduga gadis itu adalah anaknya hanya ia ragu-ragu karena perbedaan perawatan si gadis itu. Mendengar perkataan seng istri dan ucapan Loh Bin Cie, mau tidak mau ia harus akui bahwa gadis di depannya itu ada puterinya yang hilang. Maka ia lantas maju mendekati dan berkata, Anak Sian, apakah kau sudah lupa kepada ayah bundamu? Kau di sini sendirian, mari kita pulang. Hihihi si gadis ketawa empuk. Pulang? Pulang kemana? Aku tidak bisa meninggalkan suhu, lagian aku tidak kenal kalian si gadis berbareng angkat kaki hendak meninggalkan mereka. Tunggu kata Lian Eng, agak bengis suaranya. Si gadis hentikan tindakannya. Ia agak kaget, wanita ini main bentak, pikirnya. Kau mau apa? Aku tidak ada urusan dengan kau. Kenapa kau tetap juga mengaku aku sebagai anakmu? Hihihi, ada-ada saja. Lian Eng dan dua kawannya seketika mempunyai satu anggapan bahagadis di depannya ini memang Sian Bue adanya, cuma saja ingatannya sudah tidak waras, memungkiri ayah bundanya sendiri. Maka mendengar kata-kata Cui Sian, Long Bin Cie saling pandang bertiga. Dengan satu tanda kedepan dari Lian Eng, segera juga Maliong bergerak hendak menangkap Cui Sian. Pikirnya, dengan sekali jamret tangan Cui Sian sudah dapat dicekal olehnya sebab dalam gerakannya ia gunakan tipu Sian Jin Hian Chiu atau Seng Dewa perlihatkan tangan, salah satu jurus dari Liu Suciang Hoat, ilmu pukulan pohon Liu, yang menjadi kebanggaan dalam perguruannya. Tangan kiri didada untuk menjaga serangan membalik, tangan kanan menyambar tangan si gadis. Maliong sangsi kalau Cui Sian bukan puterinya dan pandai silat, maka ia sudah gunakan tipu itu. Tapi sebaliknya Seng istri, Lian Eng menganggap perbuatan Seng suami itu terlalu kasar terhadap anak sendiri. Meskipun kelihatannya tidak berjaga-jaga, tangannya yang halus terancam bakal kena dicekal Maliong, si gadis waspada juga. Begitu tangan Maliong menyambar, segera ia tarik sedikit tangannya sehingga sambaran tangan Maliong hanya menangkap angin. Hihihi, Cui Sian ketawa, seraya lari dari situ. Maliong terbelalak matanya, Lian Eng terpaku di tempatnya dan Lou Bin Cie manggut-manggut kepalanya. Kenapa? Maliong suami istri dan Lou Bin Cie bukannya heran atas kegesitannya si gadis, hanya mereka kenali Cui Sian menyelamatkan tangannya dari sambaran Maliong adalah jurus Tian Li Kei Tai atau Bidadari meloloskan sabuk. Suatu gerakan yang khusus untuk mengelakkan tipu Sian Jin Hian Ciu dari ilmu silat Liu Suciang Haat. Dengan begitu, Cui Sian itu benar-benar adalah Sian Wee, putrinya yang hilang itu. Lian Eng tidak sabaran setelah mendapat bukti ini, maka ia sudah lompat menyusul sebelum Cui Sian pergi jauh, anak Wee, kau mau kemana ia memanggil. Cui Sian tidak meladeni, ia terus lari seperti yang ketakutan. Tiba-tiba ia hentikan larinya dan kebingungan karena di depannya sudah ada Maliong yang mencegat. Ia tidak kekurangan akal, lantas ia belik ke kanan, lari menghampiri sebuah pohon besar seraya berteriak-teriak minta tolong. Tapi sebelum ia sampai ke pohon yang dituju, tiba-tiba muncul Nelou Bin Cie dari balik sebuah pohon yang terus mencekal tangan si gadis sehingga tidak berkutik meskipun Cui Sian berontak-rontak keras untuk melepaskan tangannya. Tidak lama lagi, sudah sampai Maliong dan Lian Eng ke situ. Lian Eng peluk Cui Sian seraya mengelus-elus rambutnya, Anak gue, kau benar-benar adalah putriku yang hilang. Apa kau tidak kenali aku, ibumu berkata Lian Eng dengan penuh kesayangan. Tapi si gadis terus berontak-rontak, mulutnya ribut tidak mengakui Lian Eng dan Maliong sebagai ayah ibunya, hingga suami istri itu kewalahan. Mari kita bawa dengan paksa saja, Maliong mengusutna. Nanti setelah di rumah, kita pikir bagaimana baiknya mengobati pikirannya yang ngawur. Lou Bin Cie setuju dengan usul itu. Tidak ada lain jalan daripada demikian, maka Lian Eng juga jadi mufakat dan seketika itu juga, Maliong sudah gunakan jarinya menotok jalan darah si gadis yang membuat ia tidak berontak-rontak dan gampang diangkutnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara, Hihihi. Suara ketawa wanita yang sangat dikenal oleh mereka. Kim Choa Sian Chu, ucap mereka dalam hati masing-masing. Maliong dan Lian Eng tanpa disadari sudah mengigil tubuhnya. Lou Bin Cie masih dapat menahan getaran jantungnya, ia tidak demikian juri seperti Maliong suami istri. Ia pasrah kepada nasib apabila senjata rahasianya Kim Choa Sian Chu Ialah Bui Min Choa mengambil jiwanya seketika itu. Mereka sudah pada memeramkan matanya untuk menerima kematian. Tapi lama ditunggu, kiranya tidak ada apa-apa yang menakutkan sebab di sana tidak jauh dari pohon besar tampak seorang darah manis yang umurnya sebaya dengan Cui Sian lagi ketawa-tawa manis ke arahnya. Kapan Lian Eng perhatikan si darah manis yang sedang jalan mendatangi, ia lihat, gadis itu benar-benar sangat cantik. Terpesona ia oleh kecantikan gadis itu. Kecantikannya sendiri yang sampai mendapat julukan Lengkean Giyokli atau si jelita dari kota Lengkean, ia merasa belum menemui tandingan, sekarang ia menjumpai Nona di depannya sungguh menakjubkan hatinya. Dalam pakaian serba tipis yang menggiurkan, burung-burungan yang bergerak-gerak memain pada ikat kepalanya yang pantas sekali, sungguh Nona ini pantas menjadi satu ratu yang dipuja dalam suatu negara. Demikian mempesonakan wajahnya si darah manis, hingga Lian Eng tanpa merasa dari bibirnya telah berkata, Nona, kau sangat cantik. Tatkala si. Darah manis sudah berhadapan dengan Lengkean Giyokli. Terima kasih atas pujianmu, suaranya ramah dan meresap di hati. Cui Sian sementara itu masih tetap dikuasai oleh Maliong dan istrinya. Ketika melihat yang datang itu lantas saja Cui Sian berkata, Sian Chu, mereka hendak membawa aku. Katanya aku adalah anak mereka. Tolong Sian Chu supaya dapat mengusir mereka yang mengganggu kesenangan kita. Lengkean Giyokli dan dua kawannya menjadi terkejut. Kiranya darah manis itu adalah Kim Chua Sian Chu yang ditakuti bagaikan hantu. Mereka kira tadinya Kim Chua Sian Chu itu adalah satu wanita yang berwajah jelek menakuti dengan jari-jarinya yang berkuku panjang-panjang runcing menyeramkan. Tidak tahunya, ia hanya satu darah manis dari usia yang sebaya dengan Sian Bue dan cantik sekali. Lian Eng memberanikan hati apalagi melihat Kim Chua Sian Chu tidak ada apa-apanya yang harus ditakuti dan seram. Ia berkata, mohon Sian Chu punya kemurahan supaya anakku ini dikembalikan ingatannya dan mengenali ayah bundanya lagi. Kim Chua Sian Chu tertawa manis. Dari mana kau tahu Cui Sian adalah putri kalian? Bagaimana kalian dapat mengenalinya? Tanda tanya-tanya Kim Chua Sian Chu. Aku yang menjadi ibunya, mana tak bisa mengenali anaknya? Juga ayahnya dan yayanya, dimaksudkan Lou Bin Chie, pasti mengenalinya. Orang bisa saja keliru kecuali bila ada buktinya. Bukti apa yang Sian Chu maksudkan menyelam Maliong? Kalian mengatakan Cui Sian adalah anak kalian, tapi apa buktinya sahut si Dewi Ular Emas? Lengkuan Giyokli dan suaminya merenungkan apa yang dimaksud oleh Kim Chua Sian Chu. Akhirnya Lengkuan Giyokli dapat tahu maksud si Dewi Ular Emas, lalu katanya, aku dapat buktikan bahwa pada jidat putriku ada satu andeng-andeng kecil. Sepintas lalu memang tidak kelihatan. Tapi kalau diperhatikan tampak nyata. Bagus, kata Kim Chua Sian Chu. Coba kau unjukkan padaku, di mana adanya andeng-andeng itu pada jidatnya Cui Sian. Kalau benar ada, tentu Cui Sian adalah anak kalian. Baik sahut lian yang hampir berbareng dengan Maliong. Lengkuan Giyokli lantas pegang kepala Cui Sian dan memeriksa. Bukan main girangnya sebab tanda yang dimaksudkan itu memang ada di atas jidat Cui Sian. Cui Sian Chu, ini dia. Kata Lengkuan Giyokli seraya dengan jarinya ia tekan andeng-andeng PA jidat si gadis. Karena jidatnya kena disentuh, otomatis Cui Sian beringas dan tangannya si wanita cantik dari kota Lengkuan kena digigit seketika. Cui Sian berbareng berontak dan lari kepada Kim Chua Sian Chu sambil ketawa hai hai hai. Cui Sian merasa dirinya aman di sampingnya Kim Chua Sian Chu. Sementara Maliong dan Lou Bin Chie berdiri bengong. Melihat kejadian itu, Kim Chua Sian Chu telah berkata, nah, lihat buktinya. Apa yang dimaksudkan nah, lihat buktinya oleh Kim Chua Sian Chu. Maliong dan Lou Bin Chie tidak paham tapi yang terang bahwa dengan sekonyong-konyong setelah digigit Cui Sian, Lengkuan Giyok Li telah tertawa hai hai hai, berbareng gerakan kakinya lari pada Kim Chua Sian Chu. Pikirannya Lengkuan Giyok Li sudah berubah sekarang, berubah dalam alam pikiran untuk Kim Chua Sian Chulah adanya suhunya dan pelindungnya. Ia sudah tidak mengenali Maliong lagi sebagai suaminya, apalagi kepada Lou Bin Chie. Maliong jadi kebingungan. Anak belum dapat ditarik pulang, sekarang istrinya lagi ikut pihak sana. Dalam tertegunnya itu, Maliong dengar kata-kata Lou Bin Chie, lekas tarik pulang istrimu sebelum dikuasai orang. Maliong tiba-tiba menjadi nekat. Ia lompat dan menyambar tangan istrinya. Tapi Seng istri berkelit seperti Cui Sian barusan menggunakan gerak bidadari loloskan sabuknya, hingga Maliong menjadi sangat cemas. Adik Eng, ingat mari kita pulang kata Maliong seraya kembali ia lakukan percobaannya untuk menjamret tangan Lengkuan Giyok Li. Lagi-lagi Maliong jamret angin, malah di luar dugaannya, Seng istri telah menyerangnya dengan jurus yang sangat berbahaya. Coba kalau ia tidak siap sedia dengan kemungkinan itu, tentu kena dihajar oleh Lengkuan Giyok Li. Pulang? Pulang kemana? Aku tidak kenal dengan kau bentak Lengkuan Giyok Li, sambil maju menyerang Maliong lagi. Adik Eng, ingat, kau adalah istriku, kata Maliong sambil menangkis serangan-serangan Lengkuan Giyok Li yang hebat. Su Siok teriak Maliong. Kau jangan diam saja, lekas bantu aku. Mendengar teriakan Maliong, Lou Bin Cie seperti yang baru tersadar dari tidurnya. Ia sudah lantas maju untuk bantu menangkap Lengkuan Giyok Li. Pertempuran menjadi seru. Lengkuan Giyok Li dikerubuti dua orang yang kepandainya sudah terkenal dalam kalangan Kang Ou. Kim Choa Sian Chud dan Cui Sian hanya menonton saja, tidak begitu menaruh perhatian kelihatannya. Rupanya mereka hanya menunggu bagaimana kesudahannya pertempuran sengit itu. Lengkuan Giyok Li tampak beringas menempur dua lawannya. Karena kalah unggul, akhirnya Lian Eng menjadi kewalahan dan kena disergap oleh Lou Bin Cie. Lengkuan Giyok Li masih terus berontak-rontak. Tidak enak Lou Bin Cie pikir, saat itu ia memeluki istri orang, maka ia teriaki Maliong, lekas, lekas kau gantikan aku. Dengan cepat Maliong menggantikan yang masih terus. Merontak-rontak, Jahanam, kau tidak mau lepaskan nyonyamu. Tanda seru ia semprot malong hingga seng suami jadi kebingungan. Adik Eng, kau toh ada istriku. Bagaimana kau maki aku Jahanam, kata Maliong sambil pererat pelukannya, kuatir seng istri terlepas lagi. Kau dua orang jahat, bagaimana mau menghinanya nyonyamu semprot Lian Eng, sepasang matanya beringas menakutkan. Maliong hanya saling pandang dengan Lou Bin Cie. Lou Bin Cie gerak-gerakan tangannya, mengasih isyarat pada Maliong. Si macam hitam Maliong mengira seng paman menyuruh ia menotok jalan darah istrinya supaya jangan ia berontak-rontak terus-terusan. Dalam keadaan tertotok, meskipun pikirannya sudah berubah, lengkoan Giokli mudah diangkut pulang. Tapi bagaimana? Dua tangannya dipakai memeluki Lian Eng. Bagaimana mungkin dengan satu tangan ia bisa kuasai Lian Eng sedang dengan satu tangan lain dapat menotok lengkoan Giokli? Tapi ia tidak kekurangan akal rupanya, tangan kanannya yang memeluk Lian Eng digeser pindah ke atas, maksudnya hendak menotok te-ehiat, jalan darah di bawah tetek, tapi justru tiba-tiba Lian Eng berontak. Jari yang hendak menotok te-ehiat tadi, sesudah menyentuh buah dadanya lengkoan Giokli, otomatis si cantik dari kota lengkoan itu menggigit lengan Maliong hingga Maliong jadi kesakitan dan berbareng dengan lengkoan Giokli yang terlepas dari pelukannya, ia lari menghampiri Kim Choa Sian Cusraya ketawa Hihihi. Tampak Maliong berdiri kesakitan digigit lengkoan Giokli tadi. Leong Jie, kau kenapa tanya Loh Bin Chieh seraya menghampiri pada Maliong? Siapa kau bentak Maliong tiba-tiba hingga Loh Bin Chieh sangat kaget. Aku adalah kau punya susyok, sahut Loh Bin Ie terang. Susyok? Siapa susyok kata Maliong, matanya beringas. Loh Bin Chieh mengerti bahwa Maliong juga sudah ketularan berubah pikirannya seperti istrinya tadi. Tapi toh ia mau coba juga, katanya, Leong Jieh, ingat. Kau kena dikerjai orang. Ingat, lekas ingat. Maliong bukannya mengingatkan malah ia jadi marah pada Loh Bin Chieh. Pergi kau. Aku tidak kenal denganmu bentaknya kasar. Berbareng ia juga sudah jalan menghampiri Kim Choa Sian Jiu yang memandang Loh Bin Chieh dengan senyuman manis mempesonakan. Bagaimana, paman tanyanya pada Loh Bin Chieh? Loh Bin Chieh jadi serba salah. Ia mau marah salah, tidak marah memang ia tahu sudah dipermainkan oleh Kim Choa Sian Jiu. Perlahan dari jari hatinya menjadi nekat. Pikirnya, ia tempoh hari meninggalkan kampung halaman dengan empat orang, masa sekarang ia harus pulang dengan sendirian. Sian Jiu, katanya dengan hati mantap setelah ia berhadapan. Dengan Kim Choa Sian Jiu yang tak kala itu sudah hendak berlalu meninggalkan tempat itu, diiringi oleh Cui Sian, Maliong dengan istrinya, kau adalah satu dewi yang sangat dipuja. Tidak seharusnya kau berlaku kejam. Tanda petik. Aku kejam apa memotong Kim Choa Sian Jiu. Setelah merampas anaknya, masa sekarang kau mau kuasai juga ayah bundanya? Itu suatu perbuatan yang tidak betul, masuk hitungan kejam, berkata si orang Shilou berani. Orang Shilou, Kim Choa Sian Jiu ketawa manis. Kalau aku tidak pandang kau orang baik yang belum pernah berbuat kejahatan, siang-siang aku sudah ambil jiwamu, kata si Dewi Ular Emas. Bagus, sahut Loh Bin Chie. Kau sudah menghargai aku, tapi aku juga tidak akan angkat kaki dari sini sebelum aku adu jiwa dengan kau. Berbareng dengan kata-katanya, Loh Bin Chie sudah mencabut dua belah pedangnya. Pikirnya, ia kesohor kepanayannya dengan sepasang pedangnya yang aneh, belum pernah dipecundangi musuh. Masa menghadapi satu gadis cilik saja ia mesti terima takluk sebelum bertempur. Sungguh hatinya yang berani tidak mau terima. Sian Jiu, katanya lagi. Dengan sepasang pedangku ini, akan aku adu jiwa denganmu. Mari, marilah kita menetapkan siapa unggul. Kim Choa Sian Jiu yang sedari tadi menonton saja laga lagunya Loh Bin Chie yang sudah nekat, tiba-tiba ia tertawa. Suaranya kali ini melengking menusuk telinga hingga Loh Bin Chie kalau tidak merasa malu, saat itu ia sudah kepingin angkat tangannya untuk menutupi kupingnya yang sakit seperti ditusuk-tusuk. Setelah berhenti tertawa, Kim Choa Sian Jiu memandang Loh Bin Chie. Kau mau berkelahi tanyanya halus, bukan satu bentakan. Ya sahut Loh Bin Chie singkat. Sudah siap Kim Choa Sian Jiu menggoda. Sudah siap Kim Choa Sian Jiu menggoda. Ya sahut Loh Bin Chie gemas. Berbereng dia mulai menyerang, tidak menanti Kim Choa Sian Jiu bersiap-siap dahulu. Pikirnya, dengan secara tidak menduga-duga serangannya akan berhasil. Tapi ia tidak mengira bahwa Kim Choa Sian Jiu tidak boleh dipandang enteng. Demikian ketika sepasang pedangnya menusuk berbareng ke arah dada, tiba-tiba tangan kiri Loh Chin Bie kesemutan dan pedang jatuh dengan sendirinya. Saat itu Loh Bin Chie hanya lihat Kim Choa Sian Jiu bergerak sedikit tangannya, berkelebat menyentil jalan darah pada nadi tangan kirinya. Loh Bin Chie bukan jago kampungan, sentila Kim Choa Sian Jiu pada nadinya hanya membuat jatuh satu pedangnya tidak sampai membuat ia jatuh terkulai oleh pengaruh totokan. Boleh juga, ia berkata Kim Choa Sian Jiu seraya berkelit dari serangan susulan Loh Bin Chie yang hebat sebab si orang Shilou sudah menggunakan tipu yang sukar dilakan yang dinamai Benggoat Kiameng atau bayangan pedang di terang bulan. Ujung pedang seperti menusuk dada tapi sebenarnya yang diarah adalah jalanan nasi, tenggorokan. Cepat laksana kilat gerakan ini dilakukan, maklumlah Loh Bin Chie adalah jago pedang maka julukannya juga Sian Jien Sian Kiam, si sepasang pedang dewa. Tapi terbelalak sepasang matanya si sepasang pedang. Dewa ketika melihat ujung pedangnya bukan menusuk tenggorokan tapi nancap di antara dua jari mungil si Dewi Ular Emas, wajahnya si elok bersenyum manis ke arahnya. Loh Bin Chie kerahkan tenaga dalamnya untuk menarik pulang pedangnya yang dijepit dua jarinya Kim Choa Sian Jiu tapi meskipun ia berdegingan, tidak dapat ia tarik lolos dari jepitan jari lawan. Kaget si sepasang pedang dewa, peluh bercucuan di seluruh tubuhnya. Mari, kita jangan terlalu lama main-main berkata Kim Choa Sian Jiu berbareng terdengar suara peletak titik. Itu adalah suara patahnya pedang Loh Bin Chie hingga si jago pedang hanya memegangi pedang buntung di tangannya sambil berdiri menjubelek, tidak tahu apa yang ia harus berbuat saking kagetnya. Pedang Loh Bin Chie bukan semelarangan pedang. Dibuat dari baja pilihan, meskipun pendek, bobotnya berat juga. Bukan sedikit menemui senjata lawan yang lebih besar dan berat, pedangnya dapat memapas kuntung. Tapi sekarang, sekarang di tangannya Kim Choa Sian Jiu hanya ujungnya saja dijepit oleh dua jarinya yang halus mungil, sekali dikutik, pedang sudah patah persis pada tengah-tengahnya. Eh sampai di mana tenaga alam Kim Choa Sian Fu, benar-benar susah diukur. Oleh karenanya si sepasang pedang dewa menjadi menjubelek, tidak tahu apa yang ia harus bikin saat itu. Kepalanya nunduk dengan perasaan kagum. Hai 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 suara ketawa yang membuat si sepasang pedang dewa tersadar dari kekagetannya. Cepat ia angkat mukanya, kiranya suara ketawa itu sudah berada di tempat jauh. Kim Choa Sian Chu sudah tidak ada pula di situ, berbareng Cui Sian alias Sian Bwe dengan ayah bundanya sekali, sudah tidak kelihatan mata hidungnya. Loh Bin Chie hanya bisa menghela nafas beberapa kali dengan putus harapan. Ia lalu membongkok ke badannya, memungut pedangnya yang jatuh tadi. Perlahan-lahan ia bertindak meninggalkan tempat itu dengan penuh dekat teki akan kelihayan Kim Choa Sian Chu yang muda belia dan cantik luar biasa. Beberapa kali ia jalan tanpa merasa, tiba-tiba ia melihat jauh di depan seperti ada dua orang sedang meneduh di bawah pohon, yang satu tengah berdiri, yang lainnya tengah duduk, dua-dua kelihatan menyandar pada batang pohon. Loh Bin Chie kegerangan akan menemui dua orang di tempat yang sepi itu. Pikirnya, dapatkah mereka ia buat teman Kongkou, ngomong, dalam perjalanan. Ia cepatkan jalannya. Beberapa tindak lagi mendekati dua orang itu, ia lantas hendak membuka mulut menyapa tapi kata-katanya urung meluncur dari bibirnya karena matanya tiba-tiba jadi terbelalak kaget. Kiranya orang-orang yang menyandar itu bukan seperti biasanya menyandar melepaskan lelah, keduanya tertusuk dengan pedang. Yang menyandar sambil berdiri adalah seorang yang masih muda, dadanya tertusuk pedang hingga menembus ke batang pohon, sementara yang saptunya lagi adalah wanita muda, lehernya disate pedang menembus pohon. Metu keduanya melotot gusar seakan-akan kematian mereka itu penasaran. Meskipun si sepasang pedang dewa banyak pengalamannya bertempur, kematian-kematian seperti yang ia saksikan sekarang adalah wajar. Tapi mengingat bahwa kematian mereka ini bukan dari perkelahian tapi akibat keganasan Kim Choa Sian Chu, membuat hatinya tergetar setelah melihat tanda goresan capular kecil yang berlegot-legot jalan pada jidatnya si korban masing-masing. Suatu tanda cap yang menakutkan bagi siapa yang melihatnya. Siapakah korban-korban itu? Lou Bin Chie tidak berani memeriksa kantong baju mereka untuk mendapatkan petunjuk siapa sebenarnya mereka itu. Ia takut akan keracunan dan menemui kematian konyol. Kembali Lou Bin Chie melihat lagi akan sepak terjangnya Kim Choa Sian Chu. Sebenarnya menurut hatinya yang tidak tega, Lou Bin Chie ingin gulung tangan baju bantu mengubur dua mayat itu tapi mengingat bahanyanya racun Kim Choa Sian Chu. Ia urungkan. Niatnya, ia lalu meneruskan perjalanannya sambil menghela nafas. Baru kali ini si sepasang pedang dewa banyak keluarkan lahan nafas dalam perjalanan. Biasanya ia paling gembira dan yalinya besar, meskipun dalam perjalanan menempuh bahaya. Belum berapa lama Lou Bin Chie berjalan, kembali ia menemukan sesosok tubuh yang sedang celentang. Ketika ia datang mendekati, kaget bukan main sebab orang itu adalah si Muka Putih, temannya si gemuk yang tampak sudah jadi mayat dengan tanda goresan capular pada jidatnya. Kemana perginya si Kumisan, temannya si gemuk yang saptunya lagi? Demikian tanya Lou Bin Chie dalam hati kecilnya. Lou Bin Chie makin jari hatinya. Tak ada tempo ia untuk memeriksa tubuh si Muka Putih yang sudah jadi mayat, ia lantas teruskan perjalanannya. Ingin cepat-cepat ia sampai di rumah untuk mendongeng kepada kawan-kawan halnya si Dewi Ular Emas yang hebat dan menggemparkan sepak terjangnya. Pikirnya, yang penting dia harus lekas-lekas keluar dari daerah berbahaya yang termasuk wilayah Choa Kok supaya jangan sampai menemukan kematian konyol. Akhirnya ia sampai juga di Tongpek Cun, satu dusun yang ramai dan banyak penduduknya, terletak di luar wilayah berbahaya dari lembah ular. Hatinya Lou Bin Chie baru merasa lega. Ia mamir pada sebuah rumah makan Cielam Tiam yang kesohor dengan arak wanginya. Banyak orang dari lain tempat datang, kebanyakan pada masuk dalam rumah. Makan itu. Maka tidak heran kalau sabah hari rumah makan itu penuh dengan tamu-tamu, kalau tidak dari luar dudun, tentu yang datang makan dari dalam dusun itu sendiri. Sedang enaknya Lou Bin Chie mencicipi makanan lezat dan arak wangi sebagai pengantarnya, tiba-tiba matanya melihat pada seorang tamu yang barusan masuk. Ia kenali itulah si kumis teman si gemuk. Ia ingin dapat beromong-omong dengan si kumis, mengerti teman-temannya yang telah gugur dan maksud mereka ke lembah ular. Dengan kera kebetulan, si kumis kehabisan tempat dan datang makan satu meja dengan Lou Bin Chie. Mereka lalu berkenalan, sementara menunggu hidangan si kumis yang perawakan kecil kurus memperkenalkan namanya Tiong Kiat Chie Li asalah dari Provinsi Kuitang. Lou Bin Chie terkejut. Pikirnya, apa bukan dianya? Lantas ia menanya, Li Heng ini bukannya Kengcu Kim Kau Chian yang menggemparkan Kuitang? Kengcu Kim Kau Chian artinya si gunting emas dari kota Kengcu. Ah, itu hanyalah nama kosong saja, sahut Li Tiong Kiat merendah. Aku sendiri tidak punya kepandayan apa-apa tapi teman-teman Kengu Main sebarangan memberi julukan si gunting emas, sungguh berkelebihan. Lou Bin Chie terkejut mendengar namanya Li Tiong Kiat yang bergelar di gunting emas, lantaran mendengar sepak terjangnya si gunting emas yang hebat dan pantas dapat pujian. Ia menindas si jahat menolong si lemah. Di samping, ilmu silatnya tinggi, tubuhnya enteng seperti jatuhnya selembar daun kalau ia lompat dari atas menginjak tanah, tidak ada suaranya. Lompat tingginya melebih kepandayan jago-jago silat kelas 1, khusus yang namakan ilmu entengi tubuhnya itu Kim Kian Chuan In atau Panah Pamas Tembusi Mega. Sepantasnya lah kalau orang memberikan julukan kau demikian, kata Lou Bin Chie Sraya manggut-manggut kepalanya, air mukanya tersenyum ramah. Nama saudara Lou juga sangat santar terdengar di telingaku. Maka aku gerang sekali dapat berkenalan dengan saudara, si gunting emas balas memuji. Sampai jumpa di video selanjutnya.